Saat angin menderu, Liu Xinian berdiri di tengah angin. Seluruh tubuhnya berwarna hijau, dan api hijaunya menyala. Dia berdiri jauh dari dunia. Rambut Cian, pupil Cian, nyala api Cian, dunia Cian, tapi itu hanya berfungsi untuk menonjolkan sisi dirinya yang lebih memikat. Sialan, gadis kecil ini. Aku tidak bisa membiarkan apapun terjadi padanya di sini. Kalau tidak, orang-orang tua itu akan menjadi gila. Melihat situasi di kejauhan, sosok yang bersembunyi di kegelapan di kejauhan menjadi cemas dan dengan cepat bergegas ke depan. Api yang mengamuk membakar langit. Liu Xinian mengayunkan pedang panjangnya, yang ditutupi dengan api hijau. Momentumnya melonjak beberapa kali dalam sekejap. Pedang itu, yang diperluas oleh api hijau, panjangnya puluhan kaki. Itu seperti naga api agung yang membubum di langit. Perubahan mendadak ini menyebabkan mata semua orang berkilat kaget. Ini adalah pemandangan yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Sulit membayangkan apa yang sedang terjadi. Kekuatan pedang ini melampaui imajinasi semua orang. Pada saat ini, kekuatan pedang Liu Xinian telah mencapai tingkat yang luar biasa, sebanding dengan momentum pria itu. Huh, kamu mendekati kematian. Perubahan Liu Xinian membuat pria itu tiba-tiba terdiam, dan sedikit keraguan muncul di wajahnya. Namun segera, wajahnya menjadi dingin lagi, dan dia bergegas menuju Liu Xinian. Dia meninju dan menjalinnya dengan pedang panjang yang menebas secara horizontal. Pada saat ini, cahaya biru menyala di tinjunya, seolah-olah dia mengenakan lapisan sarung tangan yang kuat. Gemuruh Seolah-olah gunung-gunung sedang runtuh, lampu hijau dan lampu biru terjalin di satu titik. Aurora memancar ke segala arah, membuat langit menjadi redup. Merusak Di dalam lingkaran cahaya, pria itu berteriak dan tiba-tiba menggunakan kekuatan sihirnya. Lingkaran biru membubung ke langit dan membuka tirai, yang seolah menghubungkan langit dan bumi, membagi dunia menjadi dua bagian. Boom! Dengan suara ledakan, naga api yang diubah oleh api hijau itu menggeliat di udara. Ia meronta dan mengerang. Dengan erangan teredam, Liu Xinian dengan cepat mundur. Pergi ke neraka, cahaya yang menyilaukan menghilang, dan pemandangan itu muncul lagi di mata semua orang. Kali ini, pria itu masih lebih unggul dalam konfrontasi tersebut. Saat ini, dia mengejar Liu Xinian lagi. Raja Prajurit Prajurit Raja Tingkat Tinggi Melihat pria yang mengejarnya lagi, Liu Xinian tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Pria ini sebenarnya adalah Prajurit Raja Tingkat Tinggi. Dengan bantuan teknik rahasianya, dia telah menyalakan kekuatan batin sejati untuk mi kekuatan garis keturunannya. Kekuatannya langsung mencapai level King Warrior pemula, tapi dia masih dikalahkan oleh lawannya. Apakah benar-benar tidak ada harapan? Memikirkan hal ini, wajah Liu Xinian menjadi muram. Melihat pukulan fatal datang ke arahnya, dia tersenyum sedih. Kali ini, kamu tidak punya kekuatan lagi untuk melawan, kan? Saya hanya berharap dia memanfaatkan momen ini untuk pergi. Memikirkan hal ini, Liu Xinian melihat ke depan. Wang Chen masih di sini. Dia belum pergi. Melihat ini, mata Liu Xinian menunjukkan sedikit kecemasan. Dia sebenarnya tidak memilih untuk pergi ketika dia akhirnya berhasil mengulur waktu. Melihat pria yang telah menyusulnya, mata Liu Xinian berkilat putus asa. Mati. Melihat kepanikan di mata Liu Xinian, pria itu menyeringai kejam. Tinjunya ditutupi oleh cahaya biru samar saat dia meninju ke arah Liu Xinian. Kematian sudah sangat dekat saat ini. Dunia gelap telah membuka pintunya. Darah dan api masih ada, memancarkan aura suram. Hanya ini yang bisa kulakukan, Wang Chen, kenapa kamu tidak pergi? Menutup matanya, air mata Liu Xinian jatuh dengan tenang. Dia masih keras kepala. Bahkan jika dia tidak mengatakannya, dia bisa melihatnya. Adegan berubah menjadi hari ketika dia bertarung dengan kerap putih di luar gua. Pertama kali mereka bertemu, Liu Xinian telah melihat kekeras kepalaan Wang Chen. Saat itu, dia telah berdiri dan bertarung dengan gaga berani dengan kekuatan seorang seniman bela diri di tahap pemurnian tubuh, apalagi sekarang. Jika dia benar-benar tipe orang yang akan mundur, dia tidak akan membantunya pada saat kritis, bukan? Jika dia orang seperti itu, bagaimana dia bisa jatuh cinta padanya? Cinta, memikirkan hal ini, Liu Xinian tersenyum manis. Sayang sekali dia belum mengetahuinya. Memang benar dia berbakat dalam kultivasi, tapi dia idiot dalam hal ini. Bukankah ini salah satu alasan mengapa dia begitu tergila-gila padanya? Bagaimana bisa pria yang dicintainya menjadi orang yang biasa-biasa saja? Bagaimana dia bisa menjadi tipe orang yang takut mati? Bisakah mereka bersama di kehidupan selanjutnya? Jika memungkinkan, aku akan menunggumu di jembatan ketidakberdayaan. Sekalipun aku harus melalui segala macam kesulitan, meskipun aku harus merasakan pahitnya air dunia bawah, meskipun aku harus menderita serangan kesepian, lalu bagaimana jika aku harus diejek oleh dunia? Jika memungkinkan, aku akan mengukir nama kita di Batu Tiga Kehidupan, lalu diam-diam menunggumu di sana. 50 tahun, 100 tahun, atau bahkan seribu tahun sudah cukup. Supaya kamu tidak melupakanku. Liu Xinian sepertinya melihat neraka, jembatan ketidakberdayaan yang sepi berdiri di sungai kelupaan, dan Batu Tiga Kehidupan yang tak terlupakan. Apakah dia bersedia? Waktu yang dihabiskan untuk menunggu kematian selalu terasa begitu lama, begitu lama hingga terasa seperti ratusan ribu tahun. Sesaat adalah selamanya, mata Liu Xinian tertuju pada Wang Chen, dan mata Wang Chen tertuju pada Liu Xinian. Tatapan mereka melewati tahun-tahun kuno dan memadatkan ruang. Ledakan lampu hijau. Pada saat ini, teriakan marah Wang Chen terdengar. Tidak ada yang tahu kapan, tapi Wang Chen mengambil kesempatan untuk menyingkat ledakan lampu hijau. Dia tidak memilih untuk melarikan diri ketika Liu Xinian menghentikan pria itu, tetapi memilih untuk melawan. Setelah kekuatan batin sejati dipulihkan, kekuatan ledakan lampu hijau di tangannya mencapai 50 persen. Lima lapisan ledakan lampu hijau langsung menuju ke arah pria itu, dan dalam sekejap mata, ledakan itu tiba di depan pria itu. Ini setara dengan serangan penuh dari seniman bela diri sejati tahap sembilan, atau bahkan lebih kuat. Seekor belalang mencoba menghentikan kereta. Melihat ledakan lampu hijau di depannya, pria itu tidak panik sama sekali. Dia tersenyum dingin, menyerap pada pukulan fatal pada Liu Xinian, berbalik, dan menyapu tangannya. Dengan lambayan tangannya, ledakan lampu hijau langsung dipantulkan seperti kelereng, dibiaskan ke sisi lain, dan meledak. Lampu hijau membubung ke langit, dan angin menderu-deru. Orang-orang di arah itu buru-buru menghindar, namun meski begitu, mereka mau tidak mau terjebak dalam baku tembak dan menderita beberapa luka. Kekuatan ledakan lampu hijau ini bisa dibayangkan. Hasil seperti itu membuat semua orang merasa seolah-olah hati mereka telah membeku. Setiap orang kurang lebih memiliki pemahaman tentang kekuatan ledakan lampu hijau Wang Chen. Apalagi kali ini, terlihat jelas bahwa dia telah menggunakan kekuatan penuhnya. Bahkan orang-orang yang telah memasuki jajaran seniman bela diri tidak akan gegabuh menghadapi serangan seperti itu secara langsung. Apalagi perlawanan biasa-biasa saja. Kekuatan pria itu sekali lagi meninggalkan bekas yang dalam di hati setiap orang, dan menjadi lebih menakutkan. Merasakan pergerakan di luar, seolah-olah pintu gelap neraka telah tertutup dalam sekejap, dan dunia tidak lagi dingin dan suram, melainkan menjadi hangat. Membuka matanya, Liu Xinian melihat ke depan dan melihat Wang Chen bergegas ke arahnya saat ini. Tangannya saling tumpang tindi, secara mengesankan, telapak tangan gelombang tumpang tindilah yang paling ia kuasai. Tidak, melihat adegan ini, Liu Xinian berseru. Dia tahu bahwa Wang Chen bukanlah lawan pria ini, dan terburu-buru maju hanya akan mendekati kematian. Delapan belas telapak tangan gelombang tumpang tindih. Meskipun dia tahu bahwa kekuatannya tidak cukup, Wang Chen tetap memilih untuk melawan. Dia tidak memilih melarikan diri karena dia tidak takut mati. Dia tidak memilih untuk melarikan diri karena dia merindukan hatinya. Dia tidak memilih untuk melarikan diri karena masih ada sesuatu di sini yang tidak bisa dia serahkan. Sepasang mata yang tidak bisa dia lepaskan, orang yang tidak bisa dia tinggalkan. Pada saat itu, Wang Chen menyadari bahwa tanpa sadar, Liu Xinian diam-diam telah menanam benih di dalam hatinya yang tumbuh dengan subur. Jika dia pergi, benih itu akan layu, bukan. Sakit macam apa itu? Enyah. Melihat Wang Chen, yang terjerat dengannya, pria itu mengerutkan kening. Mengambil nafas dalam-dalam, dia berteriak dengan marah dan menyerang ke depan dengan telapak tangannya. Bang! Dengan erangan teredam dari Wang Chen, hasilnya jelas. Pria itu dengan berani tidak bergerak, dan Wang Chen mundur puluhan meter. Sisa-sisa keluarga Wang, melihat Wang Chen, yang telah menstabilkan tubuhnya dengan darah di sudut mulutnya, pria itu bertanya dengan suara rendah. Siapa kamu? Dibandingkan dengan yang lain, hati Wang Chen tiba-tiba melonjak saat ini. Bahkan di kerajaan Tian Feng, tidak banyak orang yang mengetahui bahwa seseorang dari keluarga Wang telah lolos dari bencana itu. Hanya keluarga Han di kota King Feng dan beberapa keluarga berpengetahuan luas yang mengetahuinya. Belum lagi di sekolah Xing Chen. Tak seorang pun di sini yang tahu identitasnya. Namun, pria di depannya dengan mudah mengungkapkan identitasnya. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Jika kamu tidak ingin mati, minggirlah dengan patuh, kata pria itu dengan dingin sambil melirik Wang Chen dengan acuh tak acuh. Jika bukan karena perintah atasannya, dia tidak akan keberatan mengirim orang ini ke neraka. Bagaimanapun, sisa-sisa keluarga Wang akan selalu menjadi momok jika dibiarkan hidup. Berbalik, dia memandang Liu Xinian dan berkata, Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Kamu sendiri yang melepaskan kesempatan itu. Tidak peduli siapa yang berdiri di belakangmu, dia tidak bisa melindungimu. Dengan tatapan dingin di matanya, pria itu berkata dengan lemah sambil mendekati Liu Xinian dengan kecepatan tetap. Dari penampilan Liu Xinian sebelumnya, terlihat jelas bahwa dia bukanlah orang biasa. Teknik rahasia itu, aura yang menindas, dan peningkatan kekuatan yang tiba-tiba semuanya menunjukkan bahwa identitasnya tidak biasa. Justru karena inilah pria itu menjadi lebih bertekad. Dia tidak bisa membiarkan orang seperti itu pergi. Kalau tidak, dia pasti akan menjadi momok terbesar. Situasinya sepenuhnya sepihak. Meskipun Taiming, Liu Xinian, Wei Feng, dan yang lainnya yang terluka tidak mau, mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Bahkan wajah siang kiankan pun pucat. Situasinya jauh melebihi imajinasinya. Melihat pria yang berjalan mendekat dan merasakan niat membunuh yang melonjak, semua orang mulai putus asa. Benar-benar, sejak kapan sekolah Singchen kami mengizinkan Anda menjadi begitu sombong? Pada saat ini, ketika tidak ada yang siap, suara acuh tak acuh terdengar. Kemudian, sesosok tubuh perlahan berjalan dari jauh dan memasuki pandangan semua orang. 152. Penatua Gigi Kuning Saat berikutnya, jeritan memenuhi udara. Banyak orang menghirup udara dingin, terutama Luosen, Black Flame, dan lainnya. Wajah mereka menjadi pucat. Orang yang datang adalah salah satu dari dua tetua sekte luar, Penatua Gigi Kuning. Kenapa dia ada di sini? Apa yang dia lakukan di sini? Semua ini tidak penting lagi, tapi Luosen yakin dia sudah tamat. Pertarungan hidup dan mati, menembak, membunuh, semua ini tidak penting. Dia bahkan mendapat persetujuan untuk pertarungan hidup dan mati. Tapi berkolusi dengan pihak luar sangatlah berbeda. Berkolusi dengan orang luar sama dengan hukuman mati, dan sekolah Singchen tidak akan bersikap lunak. Luosen, Black Flame, dan yang lainnya yang mencibir ketika mereka melihat pria itu muncul dan membalikkan keadaan seperti angin musim gugur yang menyapu dedaunan yang berguguran tidak bisa lagi berdiam diri. Tetua sekte luar, aku tidak menyangka kamu akan datang. Memalingkan kepalanya untuk melihat ke arah Penatua Gigi Kuning, pria itu mencibir tanpa rasa gugup sedikitpun. Sekolah Singchen bukanlah tempat bagi orang luar sepertimu untuk berperilaku kejam. Beri saya penjelasan atas apa yang Anda rencanakan dengan memasuki Sekolah Singchen saya. Penatua Gigi Kuning memandang pria itu dengan acuh-ta'acuh dan berkata dengan tidak tergesa-gesa. Saat ini, dia tidak memiliki kemalasan di masa lalu. Matanya seperti pisau dan auranya sangat tajam. Kamu tidak memenuhi syarat, karena Anda di sini, saya akan mengirim Anda terlebih dahulu, dan kemudian giliran mereka. Saya yakin neraka akan dengan senang hati menerima satu orang lagi, dan sudah waktunya tulang lama Anda beristirahat. Mendengar perkataan Penatua Gigi Kuning, pria itu mendengus dingin dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Saat suaranya turun, auranya melonjak lagi, dan dia berdiri di hadapan Penatua Gigi Kuning dengan niat bertarung yang kuat dan niat membunuh. Seorang seniman bela diri raja tingkat delapan berani bertindak lancang di sekolah Singchen saya. Apakah menurut Anda tidak ada seorang pun di sekolah Singchen saya? Kalian semua mundur, serahkan ini padaku. Merasakan auranya pria itu, Penatua Gigi Kuning tersenyum tipis dan berkata dengan dingin. Dengan kedatangan Penatua Gigi Kuning, situasi terkendali, dan krisis teratasi. Semua orang menghela nafas lega, dan akhirnya terhindar dari bencana. Wang Chen dengan cepat melangkah maju dan membantu Liu Xinian, yang duduk di tanah dengan luka serius, bangkit dan mundur. Seorang seniman bela diri raja tingkat delapan, kekuatan ini cukup mengejutkan. Sepertinya terakhir kali dia melihat Wang Wu adalah di Clear Breeze City. Pria di depannya jelas lebih kuat dari raja prajurit dari Gunung Donglin. Dia bisa merasakannya hanya dari auranya. Karena pihak lain adalah seniman bela diri raja tingkat delapan, lalu kekuatan seperti apa yang dimiliki oleh Penatua Gigi Kuning. Di sekte luar, Penatua Gigi Kuning dan Penatua Tulang Layu adalah sosok misterius. Tidak ada yang tahu persis seberapa kuat mereka. Bahkan para tetua sekte dalam tidak tahu seberapa kuat mereka. Namun, dari ekspresi menghina tetua bergigi kuning itu, terlihat bahwa kekuatannya telah melampaui pria di depannya. Apakah dia adalah raja tahap sembilan? Atau mungkin kaisar prajurit yang menakutkan? Pada saat ini, ketika mereka berdua berdiri saling berhadapan, semua orang menyebar jauh. Pertarungan antara dua pembangkit tenaga listrik bukanlah sesuatu yang bisa mereka saksikan dari jarak dekat. Itu hanya akan menjadi kerusakan tambahan. Adapun kelompok Lausen, Wang Chen, Siang Kiankan dan yang lainnya diam-diam mengepung mereka. Dia tidak ingin memberi mereka kesempatan untuk menerobos. Huff, aku ingin melihat kekuatan seperti apa yang dimiliki sekolah Singchen yang sedang merosot sekarang. Apakah masih semegah 30 tahun yang lalu? Pria itu berkata dingin sambil tersenyum dingin. Saat suaranya jatuh, lingkaran cahaya biru samar keluar dari tubuhnya, seperti baju besi perang yang menutupi seluruh tubuhnya. Ini adalah karakteristik paling jelas dari King Warrior, pelepasan truyuan. Setelah auranya melonjak ke puncak, menyebabkan hembusan angin menderu di sekelilingnya. Di sisi lain, penatua gigi kuning masih berdiri dengan tenang seperti pohon pinus yang tertiup angin. Dia tidak goyah sedikit pun, dia juga tidak melepaskan aura apapun. Seringkali, orang seperti ini adalah orang yang paling menakutkan. Auranya tertahan, membuat lawan tidak mungkin menemukan kekuatannya. Ini adalah efek yang hanya dapat dihasilkan setelah kendali energi seseorang mencapai kesempurnaan. Saat dia berbicara, pria itu memimpin serangan. Kakinya tiba-tiba mengerahkan tenaga, dan dia menerkam seperti seekor citah. Tangannya mengepal, angin menderu-deru dari tinjunya. Tinjunya ditutupi lingkaran cahaya biru samar, seperti dua palu besar yang jatuh dari langit, menghantam kepala penatua gigi kuning. Sebutir cahaya berani bersaing dengan matahari dan bulan. Penatua gigi kuning berkata dengan ringan sambil tersenyum dingin ketika dia melihat pria yang bergegas mendekat. Saat suaranya jatuh, anehnya dia mengerahkan kekuatan di bawah kakinya. Seluruh tubuhnya seperti elang yang terbang ke langit, tiba-tiba melompat setinggi lebih dari 10 meter. Kemudian, dia berbalik dan menukik ke bawah. Tangannya membentuk telapak tangan dan turun dari langit. Kedua telapak tangan itu tampak membentuk kanopi besar dalam sekejap, memegang seluruh ruang terbuka di tangannya. Mereka mengunci pria dengan aura yang mengesankan. Angin bertiup kencang, melihat kedua telapak tangan yang turun dari langit, ekspresi pria itu berubah drastis. Dia menemukan bahwa tubuhnya sedang dikendalikan, dan dia tidak bisa bergerak. Aura ganas menekan tubuhnya, seolah ingin menekannya ke tanah. Di sekeliling tubuhnya, mengikuti tekanan aura ini, cetakan telapak tangan dengan diameter sekitar 5 hingga 6 meter berangsur-angsur terbentuk, secara bertahap menjadi semakin jelas. Pemecah langit. Dengan raungan marah, pria itu dengan enggan mengacungkan tinjunya ke langit, mencoba memblokir telapak tangan yang sudah sampai di atas kepalanya. Gemuruh. Pada saat berikutnya, tinju dan telapak tangan bertabrakan, dan suara gemuruh yang menusuk telinga muncul di udara. Tanah sedikit berguncang, dan langit kehilangan warnanya. Gelombang udara yang tak terlihat mengamuk, dan kemanapun ia melewatinya, rumput dan pepohonan semuanya patah, dan debu memenuhi langit. Diiringi suara gemuruh, hanya lelaki itu yang terdengar mengeluarkan tangisan menyayat hati, dan tubuhnya terus tenggelam. Kedua kakinya dimasukkan jauh ke dalam tanah, dan terus masuk lebih dalam. Di atas, ekspresi penatua gigi kuning menjadi rileks, dan dia mempertahankan postur mengerahkan kekuatan, terus meningkatkan kekuatannya. Yang paling. Beberapa suara yang memekakan telinga terdengar di telinga semua orang. Tiba-tiba, seluruh tubuh pria itu lemas, dan dia terjatuh dengan keras ke tanah. Baru pada saat itulah penatua gigi kuning mendarat di tanah, dan dia menatap dingin ke arah pria di depannya. Sekolah Singchen bukanlah tempat di mana kamu bisa bersikap sombong. Katakan padaku, siapa yang mengirimmu ke sini? Pertarungan berakhir dalam sekejap mata. Hanya dengan satu pukulan, pria itu sudah dikalahkan, menyebabkan banyak orang menatap dengan mata terbuka lebar. Hanya dengan satu pukulan, pemenang langsung ditentukan. Pria itu adalah seniman bela diri sejati peringkat delapan, tapi bagaimana dengan penatua gigi kuning? Kaisar seniman bela diri, saya tidak menyangka akan ada kaisar seniman bela diri di sekte luar sekolah Singchen. Anda harus menjadi artis bela diri kaisar peringkat satu. Dengan senyum pahit di wajahnya, pria itu memandang ke arah penatua gigi kuning dan bertanya dengan enggan. Hai. Begitu kalimat ini dijatuhkan, Wang Chen dan yang lainnya menghirup udara dingin, dan ekspresi semua orang berubah saat mereka melihat ke arah penatua gigi kuning. Artis bela diri kaisar peringkat satu, dia benar-benar seorang artis bela diri kaisar. Di kerajaan Tianfeng, dan bahkan di seluruh perbatasan utara, jumlah kaisar seniman bela diri dapat dihitung dengan jari. Hanya sedikit dari mereka yang bisa dianggap ahli, dan salah satu dari mereka bisa menguasai suatu wilayah. Penatua gigi kuning ini sebenarnya adalah kaisar seniman bela diri. Seorang tetua sekte luar sekolah Singchen adalah kaisar seniman bela diri. Menjawab pertanyaan saya, Oh iya, Luo Shen bersamamu, kan? Datanglah padaku bersama-sama. Dengan mendengus dingin, penatua gigi kuning berbalik dan memandang Luo Shen dan yang lainnya. Segera, wajah semua orang menjadi pucat. Berkolusi dengan orang luar sama dengan menghianati sekte, dan mereka harus mati. Tetapi di depan penatua gigi kuning, seorang kaisar seniman bela diri, dia tidak memiliki keberanian untuk melawan, dan duduk di tanah dengan wajah pucat. Kamu ingin tahu identitasku? Anda tidak punya hak. Sekolah Singchen, kamu benar-benar menyembunyikan dirimu dengan baik. Sepertinya pengepungan selama 30 tahun tidak benar-benar membuatmu menurun. Anda telah berbohong kepada semua orang dan bersembunyi selama 30 tahun. Hahaha, semua orang telah tertipu. Menarik nafas dalam-dalam, pria itu sepertinya telah menemukan sesuatu, lalu dia menoleh ke belakang dan tertawa panjang, tetapi tawanya sangat menyedihkan. Luo Shen hanyalah anjingku, dia tidak tahu apa-apa. Bunuh dia jika kamu mau. Anda ingin mendapatkan informasi dari saya. Mustahil. Tunggu saja, sekolah Singchen. Segera, segera, Anda akan tahu apa yang akan terjadi. Kemudian, laki-laki itu tertawa dengan wajah pucat, dan di tengah tawanya, dia mengeluarkan seteguk darah berwarna gelap dengan bau amis yang menyengat. Melihat seteguk darah hitam ini, Penatua gigi kuning mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, dia meminum racun. Mengetahui dirinya tidak punya tempat untuk lari, pria tersebut justru memilih bunuh diri dengan meminum racun. Bagaimana kamu tahu tentang masalah keluarga uangku? Apa hubungannya dengan keluarga uang saya? Pada titik tertentu, Wang Chen bergegas ke sisi pria itu dan bertanya dengan keras. Melihat mata pria itu yang tidak fokus, Wang Chen sedikit cemas. Selama bertahun-tahun, kakak laki-lakinya dan dia telah mencari jawaban dan musuh kehancuran keluarga, namun tidak menemukan apapun. Siapa yang mengira dia akan melihat pria ini di sekolah Sing Chen? Wang Chen akhirnya melihat secerca harapan, harapan bahwa dia akan mengetahui alasan kehancuran keluarga. Dia tidak mau menyerah begitu saja. Keluarga uang? Haha, jadi bagaimana jika keluarga uang hancur? Sayang sekali kami tidak membunuhmu saat itu. Jangan khawatir, mungkin seseorang akan segera datang mencari Anda. Jika Anda beruntung, mereka akan memberi tahu Anda. Hahaha, melihat Wang Chen dalam-dalam, pria itu tertawa keras. Siapa kamu? Siapa mereka? Siapa yang menghancurkan keluarga uang saya? Melihat mata pria itu berangsur-angsur berubah menjadi abu-abu, Wang Chen meraum marah. Sayangnya, yang dia dapatkan hanyalah keheningan dan pria itu perlahan-lahan menjadi dingin. Dia akhirnya mati. Siapa itu? Melihat adegan ini, Wang Chen meraum dengan marah. Suaranya bergema di lembah untuk waktu yang lama. Liu Xinyan dan KR, yang berada di belakangnya, melebarkan mata mereka saat ini. Mereka menutup mulut kecil mereka dengan tangan dan memandang Wang Chen dengan ngeri. Pada saat ini, Wang Chen meraum dengan ekspresi ganas, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Wang Chen seperti ini membuat mereka merasa asing. Yang lebih mengejutkan mereka adalah identitas Wang Chen. Kehancuran keluarganya. Dia sebenarnya punya masa lalu seperti itu. Mendengar ini, beberapa wanita tidak bisa tidak menunjukkan sedikitpun simpati di mata mereka. Mereka bisa merasakan sakitnya hati Wang Chen saat ini, dan betapa besar kebencian yang dikandungnya. Bahkan siang kiankan dan matman tercengang saat ini. Setelah sekian lama berpacaran, keduanya punya perasaan yang sama. Wang Chen memikul beban yang terlalu berat di punggungnya, dan ada terlalu banyak rasa sakit yang tak terkatakan di hatinya. Orang gila, khususnya, seringkali melihat punggung yang kesepian dan berat itu. Setiap kali dia melihatnya, dia tidak bisa menahan perasaan sedih. Dia bahkan bersumpah untuk mengikuti Wang Chen untuk membantunya menangani masalah Wang Chen. Dia tidak menyangka itu adalah kebencian yang menghancurkan keluarganya. Mungkin hanya kebencian seperti itu yang bisa membuat Wang Chen begitu gila. Berkultivasi dengan gila-gilaan dan memiliki kepribadian yang dingin, semua ini terkait dengan latar belakangnya, bukan? Dia memiliki terlalu banyak hal yang harus dilakukan, jadi dia tidak punya pilihan selain mempercepat kultifasinya dan meningkatkan kekuatannya, jadi dia tidak punya pilihan selain bersikap dingin. Nak, kembalilah. Dia meninggal, berdiri di belakang Wang Chen. Dia selalu mengagumi Wang Chen, tapi dia jelas tidak menyangka Wang Chen memiliki masa lalu seperti itu. Dia selalu mengagumi Wang Chen, tapi dia jelas tidak menyangka Wang Chen memiliki masa lalu seperti itu. Berapa banyak kebencian dan beban yang dikandung tubuh sekecil itu. Bahkan penatua gigi kuning tidak tahan melihatnya. 153. Aku tidak tahu. Melihat Wang Chen dengan senyum pahit, penatua gigi kuning berkata tanpa daya. Dia benar-benar tidak tahu, jika dia tahu, dia tidak akan bertanya sekarang. Kamu tidak tahu, bagaimana ini bisa terjadi, Lausen itu? Lausen harus tahu. Kata-kata penatua gigi kuning membuat Wang Chen tertegun sejenak, dan kemudian dia kehilangan akal sehatnya dan berkata ke arah Lausen. Nak, tenanglah. Serahkan masalah ini padaku. Aku akan memberitahumu ketika aku tahu. Kembalilah dulu, kamu tidak akan bisa menanyakan apapun di sini. Penatua gigi kuning berkata dengan suara yang dalam sambil meraih Wang Chen yang hendak menerkam Lausen. Berangkat, Wang Chen meraung dengan suara serak dan kasar saat dia dengan keras melepaskan tangan elder gigi kuning. Dia akan menjadi gila. Sudah berapa tahun berlalu, malam kehancuran keluarganya, malam bersalju itu masih terus muncul dalam mimpinya. Slogan ayahnya dan anggota klannya yang bertarung sampai mati di saat-saat terakhir masih terngiang di telinganya. Dia masih bisa mengingat dengan jelas teriakan anggota klannya ketika mereka mati di tangan sekelompok pria berpakaian hitam. Dia masih bisa melihat dengan jelas penampilan terakhir anggota klannya saat itu. Dia bisa mencium bau darah di salju dan lautan api di belakangnya. Dia bisa melihat bekas luka mengerikan di wajah bibinya. Dia bisa melihat kakak laki-lakinya diam-diam setuju untuk tinggal dan menunggu kematian di saat-saat terakhir untuk melindunginya dan keluar dari pengepungan. Selama bertahun-tahun, dia dan kakak laki-lakinya telah bertahan dan bekerja keras. Bukankah untuk mengetahui hasil ini? Bukankah untuk mencari musuh? Sekarang, ada petunjuk, dan orang ini muncul di hadapannya. Ketika dia melihat harapan, pria itu sudah mati. Satu-satunya harapan yang tersisa adalah Lawson, dan dia tidak boleh melewatkannya. Nak, diamlah untukku. Apa gunanya cemas sekarang? Dari perkataan tadi, Penatua Gigi Kuning samar-samar mengetahui tentang masa lalu Wang Chen. Penatua Gigi Kuning menarik Wang Chen yang bergegas keluar dan berteriak. Saat ini, Wang Chen telah kehilangan sebagian rasionalitasnya. Wang Chen, tenanglah. Kamu tidak akan membantu. Serahkan pada yang lebih tua, dia akan membantumu bertanya. Liu Xinian berjalan ke sisi Wang Chen dan menghiburnya. Melihat Wang Chen, matanya merah dan berkaca-kaca. Pada saat ini, dia merasa lebih buruk daripada Wang Chen. Seolah-olah semua rasa sakit Wang Chen terukir di hatinya. Bos, jangan khawatir. Serahkan pada yang lebih tua. Saat itu, aku, Ku Wang Ren, akan mengikutimu untuk membalas dendam. Kata orang gila dengan serius. Mungkin hanya ada beberapa saat dalam hidupnya dia berbicara seserius yang dia lakukan sekarang. Sekelompok orang telah tiba di samping Wang Chen. Melihat orang-orang ini, Wang Chen tiba-tiba terdiam. Rasa dingin di matanya berangsur-angsur memudar, dan niat membunuh berangsur-angsur menghilang. Baru pada saat itulah semua orang merasa sedikit lebih baik. Siang Kiankan memandang Wang Chen sambil berpikir. Ekspresinya serius, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Setelah menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan diri, Wang Chen dengan sungguh-sungguh berkata kepada penatua gigi kuning, kalau begitu aku harus merepotkanmu. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya. Memang benar? Lalu bagaimana jika dia gugup saat ini? Apakah dia bisa mendapatkan sesuatu darinya? Dia diam-diam berbalik dan berjalan menuju mayat pria di depannya. Dia mengerahkan kekuatan dan merobek pakaian pria itu, memperlihatkan tubuh di bawahnya. Alis Wang Chen berkerut semakin erat. Malam yang tak terlupakan itu, dia menemukan sebuah rahasia. Kelompok orang yang menyerang keluarganya semuanya memiliki tato-totem hitam di lengan mereka. Itu pasti simbol mereka, tapi dia tidak menemukannya di tubuh pria ini. Tetapi pria ini mengetahui keberadaan sekelompok orang itu, dan sepertinya dia adalah kaki tangan mereka. Apa yang sedang terjadi? Namun, tidak peduli apa, Wang Chen yakin akan satu hal. Kelompok orang yang memusnahkan keluarga Wang sangatlah kuat, jauh melampaui imajinasinya. Penghancuran keluarga Wang dalam satu malam bisa dilihat, dan mungkin tidak banyak. Namun saat ini, seorang ahli bela diri peringkat 8 diatur untuk tinggal di sekolah Singchen. Seorang ahli bela diri peringkat 8 jelas merupakan salah satu yang terkuat di seluruh perbatasan utara. Orang seperti itu bukan siapa-siapa di organisasi itu. Semua ini membuat hati Wang Chen semakin berat. Dia tahu bahwa jalan yang harus ditempu untuk membalas dendam masih panjang, dan kekuatannya masih jauh dari cukup. Liu Xinian berdiri di belakang Wang Chen, diam-diam mengawasinya dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Penampilan Wang Chen sebelumnya membuatnya khawatir. Setelah mengalami momen hidup dan mati itu, Liu Xinian akhirnya memahami pemikiran terkuat di lubuk hatinya. Dia tidak bisa kehilangan Wang Chen. Mungkin sejak hari dia bertarung dengan keraputi, hatinya ditakdirkan untuk terikat pada Wang Chen. Mungkin memang ada cinta pada pandangan pertama di dunia ini, setidaknya dia mempercayainya. Surga sepertinya telah mengatur agar dia dan Wang Chen bertemu. Dia tahu bahwa hidupnya terkait erat dengan kehidupan Wang Chen. Dia tidak ingin merasakan kehilangan itu lagi. Pada saat hidup dan mati, Wang Chen mempertaruhkan nyawanya untuk melawan pria itu dan menyelamatkannya. Sudah ditakdirkan bahwa garis merah di antara mereka berdua akan terikat erat. Jika perlu, dia bersedia menghadapinya bersama Wang Chen, bahkan jika dia harus menggunakan kekuatan itu. Dia tidak ingin melihat Wang Chen menjadi begitu tertekan dan sedih karena kebencian tersebut. Di belakang, dengan penatua gigi kuning secara pribadi mengambil tindakan, Luo Shen dan yang lainnya ditundukkan tanpa perlawanan apapun. Setiap orang yang terbungkus api hitam memiliki kulit pucat. Mereka tahu akhir seperti apa yang menanti mereka. Setelah beberapa reorganisasi, di bawah kepemimpinan penatua gigi kuning, kelompok itu kembali ke sekte tersebut. Alis Wang Chen sedikit berkerut dan tidak pernah rileks. Titik-titik. Tengah malam sudah mati. Berita bahwa Midnight berkolusi dengan orang luar dan mengkhianati sekte tersebut menyebar seperti angin ke seluruh sekte luar. Sementara semua orang terkejut, situasi di sekte luar sekolah Sing Chen telah berubah secara dramatis. Tengah malam telah mati, api hitam telah mati, dan pada saat yang sama, ada lebih banyak berita besar lagi. Kekuatan Hong Xiu, Liu Xinian, dan Tian Ming serta Wei Feng telah masuk dalam jajaran peringkat 6 seniman bela diri sejati. Ini tidak lain adalah gempa kecil di sekte luar. Semua orang tahu apa yang diwakili oleh seniman bela diri sejati peringkat 6. Itu berarti mereka sepenuhnya memenuhi syarat untuk memasuki sekte dalam. Berapa banyak orang yang memasuki sekte dalam dengan mengandalkan kekuatan seniman bela diri sejati peringkat 7? Tidak ada. Dalam beberapa tahun terakhir, kekuatan mereka yang masuk sekte dalam umumnya berada di peringkat 3 seniman bela diri sejati hingga peringkat 5 seniman bela diri sejati. Bahkan di sekte dalam, seniman bela diri sejati peringkat 6 dianggap memiliki kekuatan yang baik. Setelah mengalami pergolakan besar, sekte luar mulai membuat perubahan yang berani dan tegas pada strukturnya. Tian Ming mengandalkan kekuatan yang kuat untuk menjadi kekuatan nomor 1 di sekte luar. Dan Hong Xiu tidak kalah sedikit pun. Mungkin setelah pengkhianatan terakhir, kali ini Hong Xiu lebih konservatif, dan hanya merekrut beberapa orang yang dapat diandalkan dalam diskusi semua orang. Meski begitu, Hong Xiu mengandalkan Liu Xinian dan Wang Chen, 8 seniman bela diri sejati ini benar-benar eksistensi yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Siang Kian Kan, Kuang Ren, dan Wang Chen seluruhnya dicap dengan tanda Hong Xiu. Luo Sen dan yang lainnya diantar ke sekte dalam untuk diadili. Wang Chen diam-diam menunggu hasilnya dalam diam. Dengan secerca harapan itu, ia menunggu rahasia kehancuran keluarganya selama tiga tahun terakhir terungkap. Tiga hari berlalu dalam sekejap. Setelah mengalami kegilaan sebelumnya, sekte luar perlahan-lahan menjadi tenang. Persaingan untuk mendapatkan poin di sekte luar terus berlanjut. Namun, daftar bintang telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Jatuhnya Black Flame, White Dust, dan Zieh, ketiga tim ini menyebabkan hampir 40 tempat kosong di Starlist. Tempat-tempat ini dengan cepat terisi. Setelah perubahan situasi, daftar bintang terasa sedikit tidak dapat dikenali. Di antara sepuluh besar, Luo Sen, Wu Hao, dan Xiao Hu telah disingkirkan, sementara Xuan Yu dan yang lainnya dengan lancar masuk sepuluh besar. Nama Wang Chen secara mengesankan menduduki peringkat ke-6. Dalam tiga hari terakhir, perubahan Wang Chen membuat orang khawatir. Dia sangat diam, menghadapi perburuan dan penjarahan yang sengit. Dalam tiga hari, jumlah Starbats yang dia peroleh setiap hari sebenarnya mencapai lebih dari 20. Tidak berlebihan untuk menggambarkannya sebagai gila. Jika bukan karena Siang Kiankan, Matman, dan yang lainnya menerima 200 Starbats dari Luo Sen, yang meningkatkan poin mereka secara signifikan, peringkatnya pasti akan lebih tinggi. Atau dia mungkin menerima bagian Starbats yang diberikan Siang Kiankan padanya. Namun, dia tetap memilih untuk menolaknya pada akhirnya dan memilih untuk mendapatkannya sendiri. Langit gelap. Dengan kelelahan di sekujur tubuhnya, Wang Chen berbaring di tempat tidurnya dan terengah-engah. Di hari lain, dia menjarah 30 Starbats, yang setara dengan 120 poin. Selain binatang iblis yang diburuhnya, dia memperoleh hampir 150 poin dalam sehari. Bisa dibilang menakutkan. Namun, cara bertarung yang begitu menakutkan juga membuatnya lelah. Ini juga yang dibutuhkan Wang Chen. Dia perlu menggunakan pertarungan intensitas tinggi untuk mengalihkan perhatiannya. Untuk mengalihkan niat membunuh yang tak terkendali di dalam hatinya. Melihat ruangan gelap, Wang Chen berpikir keras lagi, dan sedikit niat membunuh yang samar tidak bisa membantu tetapi dilepaskan. Merasakan perubahan dalam dirinya, dia segera bangkit, menggelengkan kepalanya dengan keras, dan kembali berkultivasi. Dia hanya bisa menggunakan kehidupan yang penuh tekanan untuk melupakan beberapa hal. Kekuatan inti sejati perlahan beredar di tubuhnya, dan pikiran Wang Chen perlahan menjadi tenang. Namun, pada saat ini, dia tidak menyadari bahwa jejak warna abu-abu kehijauan telah muncul di kekuatan inti sejati miliknya. Itu seperti jarum tipis energi yang mengalir di mata sejatinya. Setelah beberapa hari pertama yang penuh kegembiraan, gerbang luar sekolah Singchen sekali lagi menjadi tenang. Persaingan kejam di bulan Desember masih berlangsung sengit. Bagi lebih banyak orang, ini mungkin merupakan peluang besar. Selama beberapa hari terakhir, penampilan tenang Wang Chen membuat Matman dan Liu Xinyan semakin khawatir. Jika dia tidak meledak dalam diam, dia akan binasa dalam diam. Saat ini, Wang Chen seperti ini. Mungkin badai sedang terjadi di hatinya, atau mungkin yang menunggunya adalah langit kelabu. Tidak ada yang bisa memastikannya. Yang lain tidak bisa berkata banyak, dan hanya bisa menemaninya dalam diam. Mereka tidak bisa mengatakan apapun tentang hal semacam ini. Semuanya bergantung pada Wang Chen sendiri. Tentu saja, mereka berharap mendapatkan informasi dari Luo Shen, yang merupakan penghiburan terbaik bagi Wang Chen. Baru pada hari kelima Wang Chen menerima pesan dari penatua gigi kuning, memintanya untuk pergi. Saat dia mendengar berita itu, jantung Wang Chen Xin berdetak kencang. Akhirnya sampai di sini, jawaban seperti apa yang bisa dia dapatkan? Berapa banyak yang Luo Shen ketahui? Dengan hati yang gelisah, Wang Chen berjalan menuju aula utama. Saat itu sudah larut malam, dan semua orang telah kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Hanya sosok Wang Chen yang kesepian yang berada di alun-alun besar. Melihat aula utama di depannya, hati Wang Chen dipenuhi dengan perasaan campur aduk. Saat ini akhirnya tiba. Sudah tiga tahun. Berapa hari dan malam dia menunggu hari ini? Dia telah menunggu berita ini. Sekarang, dia akhirnya tahu. 154. Di dalam aula, suasananya sangat sunyi. Lampu kuning redup berkedip-kedip di dalam ruangan. Penatua gigi kuning dan penatua tulang layu sedang menunggu kedatangan Wang Chen. Ketika mereka melihat Wang Chen, keduanya saling memandang dan tersenyum pahit. Apa hasilnya? Wang Chen bertanya langsung pada kedua tetua itu. Saat ini, dia hanya ingin mengetahui hasilnya. Tidak, anak itu tidak tahu apa-apa. Dia hanya boneka. Dia bahkan tidak bisa mengetahui inti permasalahannya. Penatua gigi kuning berkata dengan suara rendah sambil menatap Wang Chen dengan cemas. Tidak. Mendengar kata-kata penatua gigi kuning, wajah Wang Chen menjadi pucat, dan dia terlihat sangat kecewa. Faktanya, dia sudah menduga jawaban seperti itu. Pria itu mengatakan hal yang sama ketika dia bunuh diri hari itu. Terlebih lagi, jika Luo Shen benar-benar mengetahui sesuatu, pria itu tidak akan membiarkan Luo Shen hidup dengan baik, bukan? Tapi setelah mendengarnya, mau tak mau dia merasa sedikit tidak rela. Dengan ekspresi kecewa, Wang Chen mengungkapkan niat membunuh yang suram. Mengapa? Kenapa jadinya seperti ini? Satu-satunya harapan yang hilang. Apakah kita benar-benar akan melakukan ini pada keluarga Wang kita? Melihat Wang Chen seperti ini, penatua tulang layu dan penatua gigi kuning saling memandang, menunjukkan sedikit kekhawatiran. Sebenarnya mereka sudah mengetahui hasilnya hari itu, namun karena mutu Wang Chen, mereka berdua menundanya hingga sekarang untuk menemukannya. Mereka khawatir dia akan melakukan sesuatu yang impulsif. Penatua gigi kuning membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, itu berubah menjadi desahan. Ola segera menjadi sunyi. Wang Chen menunduk dan mengepalkan tangannya. Dia mengertakan gigi dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Namun, bekas darah terlihat mengalir keluar dari bibirnya karena dia menggigitnya hingga terbuka. Sebenarnya bukannya tidak ada kabar sama sekali. Luo Shen berasal dari keluarga Luo di kota Tianfeng. Dia dikirim ke sekolah Xingchen kami oleh keluarganya. Orang itu juga dihubungi oleh keluarganya. Mungkin kita bisa menemukan jawaban dari keluarga Luo. Setelah sekian lama, Elder Witheret Bones mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah. Keluarga Luo. Keluarga Luo di kota Tianfeng. Kata-kata yang tiba-tiba itu membuat tubuh Wang Chen bergetar, dan dia bertanya dengan keras seolah-olah dia telah melihat secerca harapan. Dia tahu tentang keluarga ini. Itu adalah keluarga tingkat menengah di kerajaan Tianfeng, dan tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Wang. Saat itu, keluarga Luo hanyalah sebuah keluarga kecil. Sekarang, keluarga Luo telah berkembang pesat hanya dalam beberapa tahun. Mereka sudah menjadi keluarga kelas satu. Mungkinkah karena ini? Benar, kita mungkin bisa menemukan beberapa petunjuk dari keluarga Luo. Keluarga Wang Kerajaan Tianfeng. Saya tidak menyangka Anda berasal dari keluarga Wang. Saat itu, keluarga Wang berdiri di puncak Kerajaan Tianfeng. Siapa sangka hari ini, melihat Wang Chen, penatua tulang layu menghela nafas. Elder Yellow Teeth mengerutkan kening saat dia melihat Elder Witheret Bones. Keluarga Luo. Keluarga Luo. Wang Chen hanya mendengar kata-kata ini. Cahaya dingin muncul di matanya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, dia tiba-tiba berbalik dan keluar dengan cepat. Berat, apa yang kamu coba lakukan? Kembalilah ke sini. Melihat tindakan Wang Chen, penatua tulang layu buru-buru berteriak. Dia dengan cepat melangkah maju untuk menghentikan Wang Chen, yang hendak bergegas keluar. Pergi ke keluarga Luo. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen berkata dengan dingin. Berat, apa gunanya kamu pergi ke keluarga Luo sekarang? Apakah Anda pikir Anda bisa pergi ke sana dengan kekuatan Anda saat ini? Anda hanya mencari kematian. Meskipun keluarga Luo tidak besar, bagaimana Anda bisa menghadapinya? Melihat Wang Chen, penatua tulang layu tersenyum pahit. Benar, bocah. Jika kamu ingin membalas dendam, kamu harus fokus pada kultifasimu. Keluarga Luo ada di sana. Mereka tidak akan bisa melarikan diri. Anda bisa pergi ke sana setelah beberapa saat. Tidak ada gunanya kamu pergi ke sana sekarang. Penatua gigi kuning terhibur. Mendengar perkataan keduanya, Wang Chen tiba-tiba menjadi tenang. Dia menundukkan kepalanya dan terengah-engah. Dia sepertinya mengendalikan amarah dan kebenciannya. Tiga tahun, tiga tahun penuh, dia telah menantikan hari ini. Sekarang setelah hal itu terjadi, dia tentu saja tidak bisa mengendalikannya. Namun, perkataan kedua tetua itu bukan tanpa alasan. Seperti yang mereka katakan, meskipun dia pergi ke sana sekarang, itu akan sia-sia. Kekuatannya masih jauh dari cukup, dan dia masih tertinggal jauh. Fokuslah pada kultifasimu. Berusahalah untuk memasuki sekte dalam kali ini. Tahun ini, tingkat tubuh surgawi akan dibuka. Jika Anda bisa masuk, mungkin Anda akan memperoleh beberapa keuntungan yang sangat membantu Anda. Ketika Anda cukup kuat, tidak akan ada kata terlambat untuk pergi. Melihat Wang Chen telah tenang, Penatua gigi kuning menghela nafas dalam-dalam dan menghiburnya. Mengambil nafas dalam-dalam, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri, tingkat tubuh surgawi. Aku tahu, aku tidak akan bersikap impulsif, jangan khawatir. Sekte dalam, saya pasti akan pergi. Setelah beberapa lama, sambil menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Pada saat ini, suaranya sangat serak seolah-olah berasal dari neraka yang dalam. Ditambah dengan desiran angin dingin di luar, hal itu semakin membuat heboh. Kedua tetua itu saling memandang. Melihat kedua tetua itu, Wang Chen berkata dengan suara yang dalam, Aku akan kembali, kamu tidak perlu khawatir. Kemudian, dia berbalik dan berjalan menuju malam. Di belakangnya, melihat sosok Wang Chen yang pergi, Elder Yellow Teeth ingin mengejarnya, tetapi ditarik kembali oleh Elder Witheret Bones. Biarkan dia pergi, si kecil ini tahu gawatnya situasi. Menghela nafas, Elder Witheret Bones tersenyum pahit. Pada saat ini, di matanya, sosok Wang Chen yang hendak menyatu dengan malam dipenuhi dengan kesedihan yang tak ada habisnya. Di bawah malam, sosok itu terbentang sangat, sangat panjang, memperlihatkan sedikit perubahan zaman kuno, membuat hati sakit melihatnya. Si kecil ini, Hai, kembali lagi, kenapa kamu mengatakan ini padanya? Klan Luo tidak mudah untuk dihadapi. Kekuatannya masih jauh dari cukup, bagaimana jika, sambil menghela nafas, Elder Yellow Teeth menoleh untuk melihat Elder Witheret Bones, dan mengerutu. Seseorang tidak mungkin tanpa harapan. Terkadang, harapan seperti ini menjadi motivasi yang membuat seseorang terus berkembang. Itu membuatnya membutuhkan motivasi, bukan hal yang baik untuk menyembunyikannya. Beri saja dia tujuan untuk diperjuangkan. Saya harap si kecil ini bisa bertahan dan tidak tersesat. Namun, dia tampaknya lebih luar biasa dari yang kita bayangkan. Elder Witheret Bones tersenyum dan berkata dengan penuh arti. Memberitahu Wang Chen hal ini hanya dengan harapan dia akan berlatih lebih keras lagi. Seringkali, tekanan semacam ini dapat merangsang seluruh potensi seseorang, namun juga dapat menyebabkan seseorang tenggelam dalam kebobrokan. Dan penampilan Wang Chen membuatnya merasa bersyukur. Jika itu adalah orang biasa, mungkin mereka akan bergegas keluar dari sekolah Xingchen dan menuju kota Tianfeng. Paling tidak, Wang Chen tidak melakukannya. Hanya dari sini, seseorang dapat melihat isi hatinya. Tapi bagaimana dengan orang-orang di belakang klan Luo? Penatua gigi kuning mengerutkan kening, dan bertanya. Dari kekuatan pria itu hari itu, orang dapat melihat betapa kuatnya kekuatan tersembunyi ini. Bisakah Wang Chen melakukannya sendiri? Kekuatan di belakang mereka. Huff, karena mereka telah menyinggung sekolah Xingchen kita, menurutmu apakah kita hanya akan berdiri dan menonton? Tidak apa-apa jika mereka tidak muncul, tapi jika mereka muncul, mata Elder Witheret Bones berkilat dingin. Saya harap begitu. Klan Luo, sepertinya kita tidak seharusnya tinggal di sini. Serahkan pada si kecil ini. Jika perlu, sekolah Xingchen kami tidak keberatan mengumumkan kembalinya kami. Setelah menghela nafas panjang, Penatua gigi kuning berkata dengan suara rendah. Malam itu gelap dan angin terasa dingin. Malam ini gelap gulita dan dalam. Nak, ada apa? Apakah kamu masih tidak bahagia? Setidaknya Anda punya petunjuk. Anda tidak seharusnya menjadi seperti lalat tanpa kepala. Kamu seharusnya bahagia. Jika Anda tidak datang ke sekolah Xingchen, Anda tidak akan mendapatkan keuntungan seperti itu. Di dalam ruangan, gambar Lin Zhan muncul di depan Wang Chen dan bertanya. Kekuatan? Saya butuh kekuatan. Saya butuh kekuatan. Apalagi yang bisa saya lakukan. Suara Wang Chen masih dingin tapi tegas. Kekuatan, ini adalah sesuatu yang tidak bisa diburu-buru, langkah demi langkah. Kamu nak, Lin Zhan tersenyum pahit. Tidak ada yang mencapai langit dalam satu langkah pun di dunia ini. Apalagi yang bisa kulakukan. Aku hanya butuh jalan. Tidak peduli seberapa sulit atau melelahkannya, saya hanya ingin cara terbaik untuk meningkatkan diri. Wang Chen terus bertanya. Sekarang, satu-satunya orang yang bisa diharapkan adalah Lin Zhan. Setelah akumulasi ratusan dan ribuan tahun, dia yakin Lin Zhan mungkin punya jalan. Dia sangat membutuhkan kekuasaan. Dia harus pergi ke keluarga Luo sesegera mungkin. Petunjuk ini seperti jarum yang menusuk jantungnya, membuatnya tidak bisa tenang. Lebih penting lagi, kekuatan di balik ini sangat kuat. Dia hanya melihat puncak gunung es, tetapi langkah ini cukup membuat Wang Chen merasa berat. Keberadaan yang dekat dengan artis bela diri kekaisaran berarti bahwa organisasi ini pasti memiliki artis bela diri kekaisaran. Seorang seniman bela diri kekaisaran adalah ketinggian yang tidak akan pernah bisa dicapai oleh banyak orang seumur hidup mereka. Bahkan jika dia mencapainya, berapa tahun yang dibutuhkan? 20 tahun? 30 tahun? 50 tahun? Atau bahkan 100 tahun? Jika kamu ingin meningkatkan kekuatanmu secepat mungkin, ada tiga cara. Pertama, temukan harta karun yang secara langsung dapat membantu Anda meningkatkan kekuatan Anda. Ini juga merupakan metode yang paling umum digunakan oleh keluarga besar tersebut. Namun, sumber daya keluarga besar itu tidak ada bandingannya dengan kita, jadi pasti tidak akan berhasil. Kedua, ubah metode kultivasi Anda. Saya akan memberi Anda satu set metode budidaya tingkat dasar surga. Lakukan selangkah demi selangkah dan kembangkan secara normal. Dengan bakat dan kecepatan Anda saat ini, ditambah bantuan penuh saya, 10 tahun. Anda hanya perlu 10 tahun untuk mencapai puncak artis bela diri kekaisaran. Lin Zhan berkata dengan suara rendah. Terlalu lambat. Bagaimana dengan metode lainnya? Wang Chen berkata dengan suara rendah setelah menolak metode Lin Zhan. Kalimat ini menyebabkan Lin Zhan memutar matanya. Mencapai puncak artis bela diri kekaisaran dalam 10 tahun dianggap lambat. Jika ini menyebar, bukankah dia akan dipandang rendah oleh banyak orang? Berapa banyak orang yang tidak pernah bisa mencapai puncak artis bela diri kekaisaran seumur hidup mereka? Ada jutaan seniman bela diri di seluruh perbatasan utara, tetapi hanya sedikit yang bisa mencapai imperial marsial artis. Bahkan jika mereka berbakat, bukankah orang-orang itu membutuhkan 20 hingga 30 tahun atau bahkan lebih lama untuk mencapai rana imperial marsial artis? Si kecil ini sebenarnya menganggap 10 tahun itu terlalu singkat. Itu tidak bisa membunuhnya. Metode ketiga adalah terus mengembangkan mantra naga kekaisaran dan menemukan bintang untuk melemahkan tubuhmu. Kemudian, rangsang sepenuhnya energi garis darah bela diri ilahi dan integrasikan ke dalam energi inti sejati Anda. Jika Anda menambahkan frigit pond tranquil water dan bell emulsion dan mencari beberapa kekayaan alam, 5 tahun. Anda dapat mencapai puncak artis bela diri kekaisaran dalam waktu sekitar 5 tahun. Tentu saja, ini berdasarkan premis bahwa Anda perlu berlatih dengan susah payah. Saya perlu membantu Anda berlatih dengan seluruh kekuatan saya. Setelah berpikir lama, Lin Zhan mengatakan metode kedua. Tentu saja, jika kamu ingin berurusan dengan keluarga Luo, kamu hanya membutuhkan kekuatan seorang artis bela diri kekaisaran atau bahkan artis bela diri kekaisaran. Namun, orang-orang di belakangnya adalah masalah besar. Yang perlu Anda lakukan adalah meningkatkan status Anda di sekolah Xingchen dan membiarkan mereka membantu Anda menghadapi sekelompok orang itu di masa depan. Lin Zhan terus menganalisis. Metode ketiga, 5 tahun, saya akan menunggu paling lama 5 tahun. Saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Setelah berpikir lama, Wang Chen berkata dengan suara rendah. Kalau begitu, ayo kita mulai besok. Memikirkan metode kedua yang dipilih Wang Chen, Lin Zhan berkata dengan suara rendah. 5 tahun. Saat itu, Wang Chen baru berusia 20 tahun. Bagaimana imperial martial artis yang berusia 20 tahun akan mengguncang seluruh benua? Dia sangat menantikannya. Pada hari ini, hari yang damai di sekolah Xingchen, hari yang tidak mencolok di perbatasan utara dan bahkan seluruh benua, Wang Chen menginjak jalan kultivasi yang belum pernah dilalui siapapun sebelumnya. 155. Kegilaan di bulan Desember terus berlanjut, dan sekolah Xingchen telah sepenuhnya memulihkan keharmonisan sebelumnya. Namun, bulan ini sedikit istimewa. Nama Wang Chen sekali lagi bersinar terang, dan seluruh sekte luar berada dalam keadaan terkejut. Setelah mengetahui tentang klan Luo hari itu, Wang Chen menjadi tenang. Dia kembali ke kehidupan normalnya dan mengabdikan dirinya untuk berkultivasi. Penjarahan gila-gilaan terjadi. Selama setengah bulan, penjarahan Wang Chen hampir mencapai tingkat yang mengerikan. Dia pada dasarnya bisa mendapatkan 80 poin setiap hari. Badai yang mengerikan terjadi di sekte luar. Dia seperti mesin yang tak kenal lelah. Dimanapun ada star bats dan binatang iblis, dia akan berada di sana. Masih ada 10 hari sebelum akhir bulan, dan poinnya sudah mencapai angka abnormal 1500 poin. Dia menduduki peringkat ketiga dalam daftar bintang. Dia berada di urutan kedua setelah Siang Kian Kan dan Liu Xinian. Siang Kian Kan, sebaliknya, telah memperoleh 200 star bats dari Luo Shen, dan dia sendiri memiliki 150 star bats. Ditambah dengan star bats yang dia peroleh dari Liu Xinian dan yang lainnya, dia telah mencapai tempat pertama di daftar bintang bulan ini. Timing menduduki peringkat kedua, diikuti oleh Wang Chen, dan kemudian Liu Xinian. Tidak diragukan lagi, kemajuan Wang Chen begitu besar sehingga sangat mencengangkan. Di sekte luar, dia sepertinya selalu menjadi topik terhangat. Pada awalnya, Liu Xinian dan yang lainnya merasa lega dengan penampilan Wang Chen yang tampak tenang, tetapi setelah itu, mereka menjadi gugup lagi. Ketenangannya agak terlalu tidak biasa. Orang gila masih menempel pada Wang Chen setiap hari sampai Wang Chen mengusirnya dengan tidak sabar. Dia sangat antusias tentang hal itu, seolah-olah dia bisa menemukan gairah itu ketika dia bersama Wang Chen. Siang Kiankan masih datang ke tempat Wang Chen dari waktu ke waktu, dengan alasan menjajakan informasi untuk mengunjungi dan mengobrol dengan Wang Chen. Namun, Wang Chen sangat menyadari perubahan dalam dirinya. Sejak kelompok Luo Shen dan pria itu ditangkap, Wang Chen merasa Siang Kiankan sedikit berubah. Dia tidak tahu persis di mana letaknya, dan mungkin waktu akan membuktikan segalanya. Adapun kelompok Luo Shen, Wang Chen tidak tahu bagaimana mereka ditangani. Namun, ada satu hal yang pasti. Hasil mereka pasti tidak bagus. Sejak hari itu, dia dan Zie menghilang dari sekolah Singchen. Seolah semuanya telah terhapus dan tidak pernah ada. Satu-satunya keuntungan dari kejadian ini adalah hubungan antara Wang Chen dan Liu Xinian menjadi lebih dekat. Mungkin mereka telah mengalami hidup dan mati bersama, atau mungkin mereka telah melalui suka dan duka bersama. Oleh karena itu, keduanya belajar untuk saling menghargai dan belajar untuk saling mengandalkan. Di bulan terakhir ulang tahunnya yang ke-15, Wang Chen bertemu dengan cinta. Di usia remajanya, baru pertama kali ia memiliki pemahaman yang begitu mendalam tentang cinta dan menemukan seorang wanita yang mampu membuatnya tak bisa tenang. Setiap hari, mereka berdua tinggal bersama selama jangka waktu tertentu, biasanya setelah kembali dari berburu. Meski keduanya sudah lama tidak bersama, namun mereka sudah bisa memahami pikiran satu sama lain tanpa perlu banyak bicara. Liu Xinian selalu dapat menemukan topik yang paling tepat untuk membangkitkan minat Wang Chen. Waktu yang mereka habiskan bersama adalah waktu paling nyaman bagi Wang Chen dalam beberapa tahun terakhir. Saat bersama Liu Xinian, Wang Chen selalu bisa bersantai sebanyak yang dia mau dan tidak perlu terlalu banyak berpikir. Jika bukan karena kebencian terhadap keluarganya, mungkin Wang Chen tidak akan ragu untuk mengabdikan dirinya pada cinta ini. Tapi sekarang, balas dendamnya belum terbalas, dan dia masih memiliki terlalu banyak beban, yang membuatnya sedikit terkendali. Dia selalu sengaja menjaga jarak. Mungkin dia takut apa yang akan terjadi di masa depan akan merugikan dirinya sendiri, atau dia takut menyakiti Liu Xinian. Kebencian terhadap keluarganya dan kebangkitan keluarganya telah membuat Wang Chen memikul terlalu banyak misi, dan banyak hal menjadi mustahil untuk dilakukan sesuka hatinya. Pada hari-hari ketika dia bersama Liu Xinian, Wang Chen kadang-kadang memikirkan Han Yuksuan, tunangannya. Setiap kali dia memikirkan hal ini, suasana hatinya selalu tampak sedikit rumit. Perilakunya secara alami tidak bisa lepas dari hati Liu Xinian yang teliti, tapi dia cukup pintar untuk tidak bertanya. Seringkali hanya ada garis tipis antara wanita pintar dan wanita bodoh. Wanita cerdas tahu apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan, tahu bagaimana meninggalkan kesan mendalam di hatinya, dan tahu apa yang membuat orang lain membencinya. Wanita bodoh hanya tahu bagaimana mengendalikan suaminya dengan kuat di tangannya. Pagi-pagi sekali, ketika Wang Chen mengeluarkan sedikit udara keruh dari mulutnya, dia perlahan membuka matanya. Ada kilatan cahaya di matanya, yang berarti dia telah membuat beberapa kemajuan. Baru setengah bulan berlalu sejak ia menjadi seniman bela diri sejati peringkat dua, dan Wang Chen sudah menyentuh batas seniman bela diri sejati peringkat tiga. Dengan kekuatan fisiknya saat ini, berlatih keterampilan kaisar naga tahap pertama bukanlah masalah sama sekali. Dia bisa mengerahkan kekuatan tahap keterampilan kaisar naga ini ke tingkat tahap surga, dan itu cukup mudah untuk dipraktikkan. Setelah menentukan pilihannya, sejak hari itu, Wang Chen mengabdikan dirinya untuk berkultivasi. Pada siang hari, dia berburu dan menjarah tanpa henti, dan pada malam hari, dia bercocok tanam tanpa henti. Jadwal hariannya diatur seperti mesin, tanpa perbedaan satu menit pun. Dia hanya tidur selama tiga jam yang menyedihkan, yang jelas merupakan persyaratan yang berat bagi orang seusia mereka. Namun demi kekuatan, Wang Chen menjadi gila. Kekuatan batin sejati yang mengalir di tubuhnya membuatnya merasa seratus kali lebih energi. Setelah mandi dengan santai, dia berjalan keluar. Ada sedikit harapan di hatinya, karena mulai hari ini, Lin Zhan secara resmi akan mengajarinya beberapa keterampilan tempur. Dalam kata-kata Lin Zhan, Wang Chen saat ini adalah seorang yang kasar dalam pertempuran, dengan keterampilan yang kasar dan buruk untuk dilihat. Dia tidak tahu apa-apa tentang kendali kekuatan dan kekuatan batin sejati. Berdiri di ruang terbuka tersembunyi di lembah ciliwain, merasakan angin dingin yang tajam, Wang Chen sedikit mengernyit. Setelah beberapa saat, sosok Lin Zhan muncul di depannya, menatap Wang Chen dan menghela nafas. Sejak hari itu, dia bisa dengan jelas merasakan perubahan pada Wang Chen. Dia tidak tahu apakah perubahan ini baik atau buruk. Pengejaran kekuatan ekstrim telah membawa Wang Chen ke titik ekstrim. Jalur kultifasinya berubah tanpa terlihat, dan hanya dia yang tidak mengetahuinya. Bahkan Lin Zhan tidak tega melihatnya berlatih dengan gila-gilaan. Bagi remaja berusia 15 tahun, persyaratan seperti ini terlalu keras. Mari kita mulai. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Saya hanya memiliki satu persyaratan untuk tahap pertama, dan itu adalah pengendalian kekuatan seseorang. Lin Zhan berkata perlahan sambil menatap Wang Chen dengan senyum pahit. Kekuatan adalah metode utama bertarung di panggungmu, dan bahkan di semua tahap di bawah kaisar bela diri. Semakin kuat, semakin mereka bisa menekan segalanya. Itu juga merupakan tahap paling dasar, lanjut Lin Zhan. Seperti kata pepatah, tidak ada teknik yang bisa dibicarakan dalam menghadapi kekuatan absolut. Kekuasaan bisa memberi Anda keuntungan luar biasa. Kekuatan, mendengar ini, Wang Chen bertanya dengan ragu. Iya, kekuatan, ini sudah sesuatu yang telah ditingkatkan ke level yang lebih tinggi, kamu harus mulai menguasainya. Izinkan saya memberi Anda sebuah contoh. Dengan kekuatan seribu pon yang sama, apakah kekuatan tamparan lebih besar atau kekuatan jari lebih besar? Manakah yang dapat menyebabkan lebih banyak kerusakan? Lin Zhan bertanya setelah merenung sejenak. Jari, Wang Chen berkata setelah berpikir sejenak. Benar, itu jarinya. Karena titik gaya jari kecil, ia dapat memusatkan seluruh kekuatan pada satu titik dan meledak. Namun area kekuatan telapak tangan itu besar, dan kekuatannya tersebar. Setiap kali tersebar, kekuatannya akan berkurang. Dalam proses melakukan suatu gerakan, lebih mudah untuk membubarkan kekuatan. Titik kekuatannya lebih besar, dan kekuatannya tersebar, sehingga kerusakan yang ditimbulkan jauh lebih kecil. Menggunakan prinsip yang sama, ini adalah pengendalian kekuatan. Hanya dengan mengendalikan kekuatan pada titik yang paling sesuai dan meledak, Anda dapat mengerahkan kekuatan terbesar. Sekarang, kekuatan Anda seharusnya mencapai sekitar 5.000 pon, dan di bawah telapak gelombang yang tumpang tindih, Anda dapat mengerahkan kekuatan sekitar 6.500 pon. Namun, hanya kekuatan lapisan kelima hingga ke enam yang dapat digunakan secara efektif dalam pertempuran. Bahkan sisa kekuatannya telah tersebar selama proses bergerak. Dan yang terakhir, termasuk area kekuatan, damage yang bisa kamu timbulkan pada musuh hanya bisa mencapai tahap ketiga hingga keempat. Kekuatan sebenarnya yang dapat Anda berikan terlalu sedikit. Yang disebut kekuatan sebenarnya adalah kekuatan efektif terakhir untuk mengenai lawan. Melihat ekspresi ragu Wang Chen, Lin Zan menjelaskan. Jika Anda dapat memusatkan kekuatan pada satu titik dan mengontrol hilangnya kekuatan selama proses melakukan gerakan, kekuatan sebenarnya pada titik akhir serangan Anda dapat mencapai tahap ketujuh, atau bahkan tahap kedelapan. Dan beberapa master bahkan dapat mengontrol kekuatan pada tahap kesembilan atau bahkan ketinggian sempurna dalam pertempuran. Seperti ini, seberapa besar kekuatan tempur yang bisa mereka berikan. Misalnya, dengan hati Anda di bawah telapak gelombang yang tumpang tindih, Anda dapat mengerahkan kekuatan 6.500 pon. Biasanya, kekuatan yang bisa Anda berikan adalah sekitar 2.000 pon. Jika Anda dapat mengontrol kekuatan, Anda dapat mengerahkan kekuatan 5.000 pon atau bahkan 6.000 pon. Dalam hal ini, apa hasilnya? Setidaknya pada tahap ini, Anda pasti akan menang. Melihat Wang Chen dengan mata menyipit, mulut Lin Zan tersenyum tipis. Mendengar kata-kata Lin Zan, Wang Chen benar-benar tercengang, matanya dipenuhi keterkejutan. Seperti yang dikatakan Lin Zan, jika ini masalahnya, kekuatannya bisa meningkat besar dalam sekejap. Cara paling langsung untuk meningkatkan. Jika dia bisa mengerahkan 80% kekuatan sebenarnya, menggunakan telapak gelombang tumpang tindih, itu akan menjadi kekuatan nyata 5.000 pon. Kekuatan sebenarnya yang dapat diberikan oleh seniman bela diri sejati tahap kelima hanya berkisar antara 3.000 pon hingga 4.000 pon. Melintasi level bukanlah masalah sama sekali. Hei hei, tentunya jika mengandalkan kendali kekuatan, kamu hanya bisa mencapai kekuatan tahap ke-7 hingga ke-8. Jika Anda ingin melangkah lebih jauh dan mencapai tahap ke-9 atau bahkan menggandakan tahap sempurna yang saya katakan, maka Anda perlu berlatih di tahap berikutnya. Anda mengontrol kekuatan Anda terlebih dahulu. Menganggup kepalanya, Lin Zan berkata dengan puas. Segera setelah itu, Wang Chen mulai berlatih di bawah bimbingan Lin Zan. Dan persyaratan pertama Lin Zan adalah agar Wang Chen mampu menghancurkan dedaunan yang dengan santainya dia buang dari udara dengan satu pukulan. Persyaratan ini tampak sederhana, sampai Wang Chen mempraktikannya, dia menyadari bahwa itu sangatlah sulit. Seringkali ketika dia meninju, sebelum tinju itu tiba, angin dari tinju itu sudah membuat dedaunan berterbangan, membuat Wang Chen sakit kepala yang tiada taraf. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa banyak hal yang tampak sederhana ternyata sangat sulit. Ini membutuhkan kontrol yang paling efektif dan akurat terhadap setiap otot dan tulang di tubuh. Pada periode terakhir ketika dia berusia 15 tahun, Wang Chen juga belajar satu hal, Anda tidak dapat melihat sesuatu dari permukaan. Anda harus belajar berlatih. Mulai hari ini dan seterusnya, Wang Chen memulai pelatihan pengendalian kekuatan yang membosankan dan membosankan. 156. Merusak. Raungan ringan datang dari lembah yang kosong. Kemudian, dedaunan yang pecah memenuhi langit, dan angin menderu-deru. Berdiri di tanah, melihat daun-daun berguguran yang dia hancurkan, Wang Chen mengungkapkan senyuman gembira. Akhirnya, setelah tujuh hari, dia secara bertahap menguasai kendali kekuatannya, dan mampu menghancurkan daun-daun berguguran yang dilemparkan Lin San. Selama tujuh hari penuh, di bawah bimbingan Lin San, Wang Chen menghabiskan banyak waktu melatih pengendalian kekuatannya. Akhirnya, hari ini, dia mampu memukul daun-daun yang berguguran, dan mampu menghancurkannya. Bagus, lumayan. Sekarang, kamu bisa menggunakan sekitar 60 persen kekuatanmu. Anda dianggap baru saja memasuki pintu. Berlatihlah dengan baik, ketika Anda dapat menggunakan 70 persen kekuatan Anda, kita akan memasuki tahap latihan berikutnya. Menganggup kepalanya, Lin San memandang Wang Chen dengan puas, dan berkata sambil tersenyum. Wang Chen selalu mampu mengejutkan orang. Mungkin karena dia telah ditekan terlalu lama, atau mungkin karena terlalu banyak kebencian di hatinya, tetapi pengejarannya akan kekuatan telah mencapai tingkat yang menakutkan, dan dia penuh dengan keinginan akan kekuatan. Latihannya hanya bisa dikatakan gila. Sejak dia bergabung dalam latihan mengendalikan kekuatannya, kehidupan dan jadwal istirahat Wang Chen telah disesuaikan lagi. Waktu tidur aslinya dikurangi dari 3 jam menjadi 2 jam, dan dia meluangkan 1 jam ekstra untuk berlatih. Tidur 2 jam terlalu sedikit untuk orang seusia dan sekuat dia. Untungnya, latihan kekuatan inti sejati Wang Chen tidak buruk, dan mampu mengimbangi kekuatan mentalnya. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Dia mencoba membujuk Wang Chen agar tidak terlalu gila, tetapi pada akhirnya, Wang Chen menolaknya. Lin Zhan tahu bahwa meskipun dia mengatakan hal lain, itu tidak akan ada gunanya, jadi dia menghilangkan gagasan itu dan menemani Wang Chen dalam kegilaannya. Wang Chen tidak mengecewakannya. Hanya dalam 7 hari, dia sudah menguasai dasar-dasarnya. Kecepatan dan pemahaman seperti ini sungguh menakjubkan. Tiga hari iblis telah dimulai. Saatnya mendapatkan poin. Setelah berlatih selama beberapa waktu, ia mampu meraih kesuksesan hampir setiap kali ia memukul. Wang Chen menyeka keringat di dahinya dan bergumam pada dirinya sendiri. Tanpa disadari, itu adalah tiga hari iblis di bulan Desember. Ini adalah tiga hari terakhir tahun ini. Itu juga merupakan tiga hari keempat yang mengerikan bagi Wang Chen di sekolah Singchen. Tiga hari terakhir dalam hidupnya akan menjadi tiga hari terakhir dalam hidupnya. Jika dia bisa memasuki sekte dalam kali ini, maka dia tidak perlu melalui tiga hari yang gila seperti itu. Hingga saat ini, Wang Chen masih menduduki peringkat keempat dalam daftar bintang. Jika tidak ada yang salah, dia tidak akan kesulitan mempertahankan lima besar. Meski begitu, Wang Chen tetap tidak santai. Setelah merapikan pakaiannya, dia bergerak maju dan mulai menjarah secara gila-gilaan. Tiga hari setan di bulan Desember adalah yang paling gila tahun ini. Gila sekali hingga membuat bulu kuduk orang berdiri. Hampir setiap hari terjadi pertumpahan darah. Dalam kurun waktu tiga hari, jumlah murid luar sekolah Singchen yang tewas dalam pertempuran sebenarnya telah mencapai dua belas. Bahkan Wang Chen pun terkejut dengan hasil ini. Namun sebagian besar anggota senior pengadilan luar tidak terkejut sama sekali. Bagaimanapun, kejadian seperti itu terjadi setiap tahun. Tidak ada keraguan bahwa bulan terakhir akan menjadi bulan tersibuk. Menghadapi seleksi sekte dalam, semua orang mengeluarkan kekuatan yang telah mereka kumpulkan selama setahun pada saat terakhir. Wang Chen masih kuat. Sekte luar memiliki topik terhangat tentang dia setiap hari. Dalam kurun waktu tiga hari, poin penjarahan Wang Chen telah mencapai lebih dari 300 poin. Total poinnya melebihi 2000 poin, dan dia mempertahankan posisi keempat di daftar bintang. Hal ini membuat banyak orang ternganga. Meskipun tidak menjadi masalah baginya untuk mempertahankan sepuluh besar, masih tidak terbayangkan bahwa ia bertahan di posisi keempat, hanya di belakang Siang Kiankan, Liu Xinian, dan Taiming. Cara mereka memandang Wang Chen telah berubah total. Tidak ada yang akan memandangnya sebagai pemula dari sebelumnya. Tidak ada yang menyangka bahwa semua hasil ini adalah karena keberuntungannya. Hasilnya jelas bagi semua orang. Mengalahkan Suanyu sudah cukup untuk membuktikannya. Sekarang, ada pepatah yang beredar di pengadilan luar bahwa Wang Chen adalah orang terkuat di bawah peringkat 5 artis bela diri sejati. Hal ini sepertinya sudah menjadi fakta yang tidak terbantahkan. Setelah tiga hari yang jahat, hari terakhir bulan Desember memasuki periode penyesuaian dan penilaian akhir bulan pengadilan luar. Berdiri di alun-alun sekali lagi, mendengar namanya dan melihat hasilnya, Wang Chen sudah tidak merasakan kegembiraan sejak saat itu. Setelah penilaian akhir bulan berakhir adalah saat yang paling menyenangkan. Itu juga merupakan saat yang paling menyenangkan sepanjang tahun ketika kandidat untuk masuk sekte dalam diumumkan. Orang yang muncul di pengadilan luar adalah tetua kedua, Yao Chen. Melihat dia muncul, adegan itu langsung mendidih. Setelah akhir Desember, kandidat untuk masuk sekte dalam pada dasarnya sudah keluar. Tentu saja hal itu membuat banyak orang mengangkat kepala sebagai antisipasi. Di bawah pengumuman tetua kedua, setelah satu tahun kompetisi, total enam orang langsung memasuki sekte dalam pada akhir tahun. Liu Xinian, Taiming, Wei Feng, Xiang Qiankan, Orang Gila Leiming, Zilan. Sebanyak enam orang mempertahankan posisi sepuluh besar di daftar bintang selama sepuluh bulan berturut-turut dalam waktu satu tahun ini, langsung memasuki jajaran sekte dalam. Apa yang menunggu mereka adalah pengembangan sekte dalam. Setelah masa pemulihan akhir tahun berakhir, mereka akan menjadi anggota resmi sekte dalam. Meskipun semua orang sudah mengetahui jawaban ini, namun pada saat diumumkan pada saat ini, mau tidak mau hal itu menarik rasa iri dan keluh kesah banyak orang. Mempertahankan posisi sepuluh besar dalam daftar bintang selama sepuluh bulan berturut-turut bukanlah suatu pencapaian yang dapat dicapai semua orang. Hanya sedikit orang yang dapat mencapai hal ini setiap tahun, dan sangat sedikit dari mereka yang mampu. Pada saat yang sama, beberapa orang tidak bisa tidak memikirkan Luo Xin dan Xiao Hu. Jika bukan karena kejadian itu, mungkin kedua orang ini sudah memasuki sekte dalam. Setelah penatua kedua mengumumkan kandidat yang langsung masuk ke sekte dalam, dia segera mengumumkan kandidat yang akan mengikuti seleksi sekte dalam akhir tahun. Ini adalah kesempatan yang disiapkan bagi mereka yang tidak dapat bertahan di daftar bintang selama sepuluh bulan penuh, namun memiliki tingkat kekuatan tertentu. Setiap tahun, dua anggota akan dipilih dari orang-orang ini untuk memasuki sekte dalam. Anggota yang berada di tiga puluh teratas daftar bintang selama sepuluh bulan berturut-turut atau anggota yang masuk sepuluh besar semuanya memenuhi syarat. Selain itu, penatua sekte luar dapat merekomendasikan dua orang. Mungkin karena jatuhnya Midnight dan Black Flame yang langsung menyebabkan seleksi akhir tahun ini menjadi dingin. Hanya ada sembilan orang menyedihkan yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi. Termasuk dua orang yang direkomendasikan oleh tetua, hanya ada sebelas orang yang mengesankan, Wang Chen ada di antara mereka. Ketika nama Wang Chen diumumkan, penatua kedua mengungkapkan sedikit kepuasan dan memandang ke arah Wang Chen. Saat itu, dia dengan santai membawa kembali seorang anak dari kota King Feng. Sekarang dia memiliki prestasi seperti itu, harus dikatakan bahwa penatua kedua juga menjadi pusat perhatian karena dia bahkan dipuji oleh pemimpin sekte. Tidak akan pernah ada terlalu banyak talenta, dan sekte manapun akan bersikap objektif dalam menilai talenta. Belum lagi bakat seperti Wang Chen. Dia memasuki sekolah Xing Chen pada bulan September dengan kekuatan seorang penggarap pemurnian tubuh peringkat 7. Di bulan pertama, ia berjuang untuk masuk ke dalam 100 besar daftar bintang, 30 besar di bulan kedua, 10 besar di bulan ketiga, dan 5 besar di bulan keempat. Hasil seperti itu sangat mempesona, dan bahkan lebih gemilang daripada Liu Yuan-xiu saat itu. Dia mengejar senior itu dari seribu tahun yang lalu. Kekuatannya bahkan telah meningkat ke peringkat artis bela diri sejati peringkat 2 dalam waktu 4 bulan. Ini adalah hal yang paling penting. Kecepatan kultivasi seperti komet ini meninggalkan yang lain dalam debu. Bahkan di sekte dalam, Liu Yuan-xiu juga merasa dirinya lebih rendah. Ketika anggota sekte luar di bawah mendengar nama Wang Chen, tatapan mereka dipenuhi dengan emosi yang rumit. Manusia memang seperti ini. Seringkali, ketika mereka melihat hasil orang lain, mereka akan merasa iri, emosional, atau mencelah diri sendiri. Hasil Wang Chen membuat banyak orang merasa malu. Tentu saja, dia menjadi kandidat paling populer di antara kandidat ini. Berikutnya adalah artis bela diri sejati peringkat 3 Suanyu dan artis bela diri sejati peringkat 3 KR. KR juga dengan lancar masuk ke jajaran artis bela diri sejati peringkat 3 beberapa hari yang lalu. Setelah mereka bertiga ada beberapa artis bela diri sejati peringkat 2 dan dua artis bela diri sejati peringkat 1. Tak satu pun dari penggarap pemurnian tubuh memiliki kualifikasi. Bahkan jika mereka pergi, itu pasti tidak ada gunanya. Seleksi sekte akhir tahun akan dimulai dalam 10 hari. Januari dan Februari akan menjadi waktu istirahat sekolah Sing Chen dan tidak akan ada persaingan yang ketat. Selama periode ini, satu bulan adalah seleksi sekte dalam. Setelah seleksi sekte dalam, satu bulan tersisa akan menjadi masa istirahat. Anggota bisa pulang untuk berkunjung dan beristirahat. Dan tahun ini, ada satu orang lagi yang telah mengaktifkan Star Realm. Ini adalah acara utama yang dinantikan lebih banyak orang. Alam bintang seperti legenda di sekolah Sing Chen. Itu penuh dengan peluang, jadi siapa sebenarnya yang mendapat keberuntungan seperti itu? Tidak dapat dipungkiri bahwa orang-orang akan berspekulasi. Setelah ujian akhir bulan berakhir, semua orang bubar, tetapi suasana yang tersisa tidak bisa membantu tetapi tetap ada. Seluruh lapangan umum dipenuhi dengan suara diskusi. Saat ini, tidak ada lagi perbedaan antara musuh. Mulai hari ini hingga Februari, dua bulan ini akan menjadi periode paling harmonis di seluruh sekolah Sing Chen. Tidak ada konflik darah dan api, tidak ada kehidupan yang tegang, tidak ada permusuhan di masa lalu, dan semua orang menjadi harmonis. Bahkan mereka yang tadinya bertarung sampai mati kini bisa berdiri bersama, mengobrol, dan tertawa. He he bocah nakal, manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Ini adalah kesempatan terbaikmu untuk memasuki sekte dalam. Sekte dalam adalah panggung terbaikmu. Kamu tidak perlu tinggal di sekte luar. Sepuluh hari kemudian, saya akan menunggu hasilnya. Kata Penatua Gigi Kuning sambil tersenyum sambil pergi, menatap Wang Chen. Saat ini, dengan kekuatan Wang Chen, dia memang tidak bisa belajar banyak di sekte luar. Sekte dalam adalah tempat yang harus dia tuju, dan Penatua Gigi Kuning secara alami senang melihatnya memasuki sekte dalam. Dia selalu memiliki sikap yang baik terhadap Wang Chen. Setelah Penatua Gigi Kuning pergi, Liu Xinian, Zilan, Eksentrik, dan yang lainnya segera mengelilinginya. Beberapa orang yang telah memasuki sekte dalam secara alami menarik rasa iri dan emosi orang banyak. Bahkan Wang Chen mau tidak mau merasa sedikit iri. He he, bos, apa yang membuatmu sangat cemas? Bukankah seleksi sekte dalam akan segera dimulai? Siapa yang dapat bersaing dengan Anda? Jangan khawatir, pasti akan ada tempat untukmu di sekte dalam. Eksentrik berkata dengan acuh-ta'acuh dari samping. Kata-katanya mendapat persetujuan semua orang. Memang benar, ketika Liu Xinian dan yang lainnya memasuki sekte dalam, tidak ada seorang pun di sekte luar yang dapat bertarung dengan Wang Chen lagi. 157. Sekte dalam, jangan khawatir, aku akan pergi. Tingkat tubuh surgawi. Mendengar kata-kata eksentrik, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam, melihat ke arah sekte dalam, dan berkata dengan tatapan tegas di matanya. Dia akhirnya menunggu hari ini. Sekte dalam, tempat inti sekolah Xin Chen, adalah tempat yang diimpikan semua orang. Di sana, itu berarti peluang dan tantangan yang lebih besar, dan itu berarti kekuatan seseorang akan semakin meningkat. Tingkat tubuh surgawi, tempat seperti mimpi ini, memiliki bintang-bintang yang dibutuhkan Wang Chen untuk meredam tubuhnya, jadi dia tentu tidak akan melewatkannya. Memikirkan hal ini, Wang Chen memancarkan semangat juang yang kuat, dan seluruh dirinya tampak langsung bersemangat. Di alun-alun, orang-orang secara bertahap bubar. Di bawah pemecatan Wang Chen, eksentrik dan siang kiankan juga meninggalkan alun-alun. Zilan dan KR menyaksikan Liu Xinian dan Wang Chen juga pergi dengan senyuman misterius. Tiba-tiba, seluruh dunia tampak sunyi, dan hanya mereka berdua yang tersisa. Melihat Wang Chen, Liu Xinian bertanya, ayo pergi. Sedikit mengangguk, Wang Chen tidak menolak. Saat dia bersama Liu Xinian, dia merasa sangat baik. Itu adalah kenyamanan alami yang datang dari hati. Sejak hari hidup dan mati itu, hubungan antara Wang Chen dan Liu Xinian telah meningkat pesat. Setidaknya, sekarang Liu Xinian tidak akan tersipu ketika dia melihat Wang Chen, dan Wang Chen tidak akan merasa canggung ketika dia melihatnya. Keduanya rukun. Berjalan di sepanjang alun-alun sekolah Sing Chen, mereka berjalan menuju kaki gunung, merasakan angin sepoi-sepoi, tetapi keduanya tidak merasa kedinginan sama sekali. Setelah sekian lama, Liu Xinian berkata, lakukan yang terbaik dalam pemilihan Sekte Dalam. Anda tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Aku tidak akan melakukannya. Jawaban Wang Chen tegas dan kuat. Menarik napas dalam-dalam, Wang Chen menoleh untuk melihat Liu Xinian, dan berkata, tunggu aku, ayo masuk Sekte Dalam bersama-sama. Kata-katanya menyebabkan wajah Liu Xinian memerah. Namun, ada tatapan rumit di matanya. Setelah sekian lama, Liu Xinian menarik napas dalam-dalam, dan berkata sambil tersenyum, mari kita masuk ke Sekte Dalam bersama-sama. Namun, senyuman ini sedikit dipaksakan. Dia mengikuti Wang Chen dengan berat hati, dan mereka berdua berjalan maju. Mata Liu Xinian sedikit kusam. Dia mencubit ujung bajunya dengan tangan kecilnya. Jelas sekali, dia sedang memikirkan hal lain. Dia ingin mengatakan sesuatu beberapa kali, tetapi pada akhirnya, dia tidak melakukannya. Apa yang salah? Apakah ada sesuatu dalam pikiranmu? Merasakan perubahan pada Liu Xinian hari ini, Wang Chen mengerutkan kening dan bertanya. Tidak-tidak, Liu Xinian dengan cepat berkata setelah sadar kembali. Namun, dia tidak bisa menyembunyikan kepanikannya. Bisakah? Bisakah kamu memegang tanganku? Liu Xinian menunduk dan bertanya dengan lembut dengan wajah memerah. Suaranya seperti dengungan nyamuk, nyaris tak terdengar di tengah angin dingin. Untungnya, Wang Chen sangat dekat dengannya, jadi dia mendengarnya. Mendengar kalimat ini, Wang Chen pun mau tidak mau merasa canggung sejenak. Kemudian, dia menarik nafas dalam-dalam dan memegang tangan Liu Xinian dengan kilatan di matanya. Saat tangan mereka bersentuhan, seluruh dunia seakan berhenti. Mereka berhenti dan saling memandang. Ada rasa malu dan malu yang tidak bisa disembunyikan, serta persahabatan yang lembut. Wajah Liu Xinian semerah apel. Dia menundukkan kepalanya dengan senyum manis di wajahnya. Merasakan suhu tangan pihak lain di telapak tangannya membuatnya bernapas lebih cepat seolah sedang terbakar. Wang Chen, sebaliknya, tersenyum canggung. Merasakan tangan lembut dan kenyal di tangannya serta kulit halusnya, dia sejenak melamun. Ayo pergi. Melihat ekspresi Wang Chen yang linglung, Liu Xinian berkata. Ehem, ayo pergi. Wang Chen berkata dengan canggung sambil memegang tangan seorang gadis untuk pertama kalinya. Mengikuti di samping Wang Chen, Liu Xinian, yang sudah tenang setelah sekian lama, menoleh untuk melihat Wang Chen dari waktu ke waktu dengan ekspresi yang rumit. Jika, jika suatu saat kita berpisah, apakah kamu akan merindukanku? Setelah sekian lama, Liu Xinian menundukkan kepalanya sedikit, mengepalkan tangannya yang lain, dan bertanya dengan suara gemetar. Kalimat ini membuat sosok Wang Chen tiba-tiba berhenti, dan jantungnya menegang. Terpisah. Mengapa? Dia tidak tahu mengapa Liu Xinian mengatakan hal seperti itu. Apakah ada yang salah? Memikirkan perilaku linglung Liu Xinian sebelumnya, Wang Chen sama-sama merasa ada sesuatu yang mungkin terjadi. Tidak, tidak ada. Tanyakan saja. Katakan padaku, apakah kamu akan merindukanku? Liu Xinian bertanya dengan genit setelah ekspresi bingung terlihat di wajahnya. Dia bertingkah seperti gadis kecil, sisi yang belum pernah dilihat orang luar sebelumnya. Hanya di depan Wang Chen dia akan menunjukkan penampilan yang lucu dan menawan. Kami tidak akan berpisah. Jangan khawatir. Selama kamu tidak mau, tidak ada yang bisa memisahkan kita. Setelah menarik nafas dalam-dalam dan merenung dalam waktu lama, Wang Chen berkata dengan tegas. Karena dia mengetahui pikirannya dan mengetahui hati Liu Xinian. Lalu Wang Chen tidak lagi memutuskan untuk menyembunyikan pikirannya. Pada usia di mana ia seharusnya masih muda, Wang Chen menjadi dewasa sedikit lebih awal dari orang biasa. Yah, tidak ada yang bisa memisahkan kita. Dengan kedua tangan memegang lengan kanan Wang Chen, Liu Xinian meletakkan kepala kecilnya di bahu Wang Chen dan tersenyum manis. Jawaban ini jelas merupakan jawaban terbaik untuknya. Keduanya terus berjalan ke depan, tetapi Liu Xinian memandang Wang Chen dari waktu ke waktu, masih khawatir. Melihat Wang Chen di sampingnya, kalimat yang sama masih bergema di benaknya, tidak ada yang bisa memisahkan kita. Dengan kalimat ini, dia memiliki seluruh dunia. Aku tidak akan mengecewakanmu. Kemudian, sambil menarik nafas dalam-dalam, Liu Xinian diam-diam berkata pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Setelah menemani Liu Xinian mengelilingi gerbang luar sekolah Xingchen, keduanya berpisah. Hal ini membuat Wang Chen mau tidak mau merasa bahwa wanita benar-benar binatang dengan daya tahan yang tinggi. Dia lelah, tapi Liu Xinian tidak merasa lelah sama sekali. Memikirkan penampilan Liu Xinian hari ini, Wang Chen sedikit mengernyit. Intuisi memberitahunya bahwa Liu Xinian pasti sedang memikirkan sesuatu. Namun, karena Liu Xinian tidak ingin mengatakannya, tidak nyaman baginya untuk bertanya. Dia hanya berharap tidak ada hal buruk yang terjadi. Hari sudah malam ketika dia kembali ke kamarnya. Di luar jendela, malam tiba, Wang Chen kembali ke tempat tidurnya, duduk bersilah, dan sekali lagi berkultivasi. Dini hari, langit berwarna kelabu. Wang Chen datang ke ruang terbuka di kaki gunung dan mulai berkultivasi. Malam budidaya kekuatan inti sejati telah membuatnya seratus kali lebih energi. Pada saat ini, dia sekali lagi memulai pengembangan pengendalian kekuatan. Dalam hal pengendalian kekuatan, Wang Chen saat ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Daun yang jatuh terbang ke bawah. Dia menyipitkan matanya sedikit, mengamati dedaunan yang berguguran hingga daun itu berada di bawah pangkal hidungnya. Tubuhnya tiba-tiba meledak. Dalam sekejap, dia meninju daun itu dengan tangan kanannya. Saat dia menyentuh daun itu, seluruh kekuatannya meledak. Dalam sekejap, daun itu terkoyak dan berubah menjadi bubuk. Itu masih tidak berhasil. Melihat hasilnya, Wang Chen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, mengerutkan kening. Wang Chen saat ini, di bawah kendali kekuatannya, dapat secara efektif menggunakan 60 persen kekuatannya. Hasil ini mungkin bagus untuk orang biasa, tapi baginya, itu masih terlalu jauh. Dia bahkan belum mencapai kekuatan 70 persen yang diminta Lin San. Memikirkan hal ini, dia memulai pelatihan baru lagi. Di kejauhan, menyaksikan Wang Chen berkultifasi, Lin San diam-diam menghela nafas. Terkadang, persyaratan Wang Chen untuk dirinya sendiri terlalu keras. Terkadang, itu bukanlah hal yang baik. Hasil seperti ini dapat dengan mudah dicapai oleh orang awam dalam waktu kurang dari 3 sampai 5 bulan. Dia telah mencapai hasil ini dalam waktu kurang dari setengah bulan. Itu sudah sempurna. Namun, karena semangat tidak mengakui kekalahan dan mengejar kesempurnaan inilah dia tidak pernah bisa berhenti berkultifasi dan bergerak maju. Saat ini, sesosok tubuh berjalan ke arah ini. Melihat ini, sosok Lin San melintas dan menghilang di depan Wang Chen. Bos, kamu masih berkultifasi. Cek cek cek, ini masih pagi, dan beneran bos. Eksentrik berlari ke depan Wang Chen dan menyanjungnya. Mendengar suara eksentrik, Wang Chen tersenyum pahit dan menoleh untuk melihat. Eksentrik sudah berdiri di depannya. Kemudian, dia melihat mata Wang Chen berkedip, dan senyuman sinis yang langka muncul di sudut mulutnya. Bos, bos, ada apa denganmu? Aku akan malu jika kamu melihatku seperti itu. Merasakan tatapan aneh Wang Chen, eksentrik berkata dengan malu-malu, tampak seolah-olah itu sangat lucu. Bos, kita tidak bisa melakukan itu. Meski aku, eksentrik, belum punya pacar, tapi aku pasti tidak akan suka laki-laki. Bahkan jika kamu bosku, itu tidak mungkin. Aku akan mempertahankan kesucianku dengan nyawaku. Melihat Wang Chen menjadi semakin efektif, eksentrik berteriak berlebihan. Kalimat ini membuat ekspresi Wang Chen membeku di udara. Senyuman itu menghilang dan digantikan oleh senyuman pahit. Ayo, berdebat denganku. Berdebat denganku, memutar matanya, Wang Chen berkata tanpa daya. Orang ini benar-benar bisa berpikir. Dia bisa memikirkan segalanya ke arah itu. Siapa yang tahu apa yang ada dalam pikirannya. Sebut dia bodoh. Dia masuk ke dalam jajaran senyuman bela diri sejati peringkat 5 pada usia 18 tahun. Di dunia luar, dia bisa dianggap sedikit jenius dengan bakat luar biasa. Sebut dia pintar. Terkadang, hal-hal yang dia lakukan dan perkataan yang dia ucapkan sungguh tidak menyanjung. Berdebat. Hanya berdebat. Tidak ada niat lain. Mundur dua langkah. Eksentrik bertanya hati-hati. Dia tampak seperti sedang waspada terhadap Wang Chen. Itu saja. Wang Chen berkata, sedikit tertekan. Oh itu bagus. Tidak apa-apa. Apakah saya berani mengatakan sesuatu ketika bos mengatakan demikian. Namun, saya agak gila saat bertarung. Jadi Anda harus berhati-hati. Akan merepotkan jika kamu terluka. Jawaban Wang Chen membuat eksentrik menghela nafas lega dan berkata sambil tersenyum. Saat mereka berbicara, keduanya berjalan maju dan menemukan ruang terbuka. Mereka berhenti dan berdiri di jalan buntu. Aura keduanya meletus dalam sekejap, melonjak ke puncak tanpa ada penyembunyian apapun. Mengetahui kekuatan Wang Chen, eksentrik langsung mengeluarkan kekuatan seniman bela diri sejati peringkat lima. Tiba-tiba, keseluruhan dirinya berbeda dari biasanya. Matanya bersinar karena kegilaan, dan dia sangat ingin mencoba. Sesaat kemudian, kedua sosok itu saling terkait. Tinju dan telapak tangan bertabrakan, dan raungannya tak ada habisnya. Dengan bantuan 18 telapak tangan gelombang yang tumpang tindih, Wang Chen sama sekali tidak dirugikan. Sebaliknya, itu berubah menjadi tinju runtuh gunung. Dia mengintegrasikan kontrol kekuatan yang dia pelajari selama periode waktu ini ke dalamnya, dan kekuatannya tiba-tiba meningkat. Sebenarnya ada sedikit kebuntuan. Pada saat ini, dari segi kekuatan saja, Wang Chen sebenarnya bisa setara dengan eksentrik tanpa bantuan telapak tangan gelombang yang tumpang tindih. Di sisi lain, eksentrik semakin kaget. Melihat bahwa gerakan Wang Chen sama sekali bukan telapak tangan gelombang yang tumpang tindih, tetapi masih bisa setara dengannya, eksentrik, yang cukup mengenal Wang Chen, melebarkan matanya. 158 Pada saat ini, serangan Wang Chen sehalus air mengalir, memaksa eksentrik ke dalam kondisi yang menyedihkan. Dalam hal kekuatan, dengan kekuatan artis bela diri sejati tahap 2, Wang Chen memiliki kekuatan 2.500 kati. Setelah meningkatkan kendali kekuatannya, dia bisa mengerahkan kekuatan nyata sebesar 3.000 kati setiap kali dia bergerak. Meskipun eksentrik adalah artis bela diri sejati peringkat 5, kekuatannya sendiri mendekati 7.000 kg, dan kekuatan sebenarnya yang dia berikan hanya pada tingkat keempat hingga kelima. Perbedaan kekuatan antara keduanya berkurang secara tak terhingga. Saat ini, Wang Chen sudah memiliki kekuatan untuk melawan artis bela diri sejati peringkat 5. Bos, apakah kamu meremehkanku? Keluarkan telapak gelombang tumpang tindihmu. Saya tidak percaya, kebuntuan itu berlangsung lama, dan bahaya mengelilinginya. Namun, Wang Chen mengandalkan langkah hantunya yang aneh untuk berkeliaran dengan bebas, dan semakin dia bertarung, dia menjadi semakin ganas. Eksentrik meraung cemas. Harus dikatakan bahwa eksentrik memang adalah orang yang sangat ingin menang, dan dia tidak bisa mentolerir situasi seperti itu terjadi. Tidak peduli siapa yang dia hadapi, meskipun itu adalah seseorang yang lebih kuat darinya. Dia tidak ingin dirugikan dalam pertempuran. Belum lagi menghadapi Wang Chen yang tidak hanya sedikit lebih lemah darinya. Artis bela diri sejati peringkat 5 tidak dapat melakukan apapun terhadap artis bela diri sejati peringkat 2. Dia hanya akan ditertawakan jika mengatakannya dengan lantang. Eksentrik tidak mampu kehilangan muka seperti ini. Pada saat ini, darah Wang Chen mendidih, dan dia benar-benar tenggelam dalam pertempuran gila ini. Garis darah bela diri suci di tubuhnya menyebabkan darahnya mulai terbakar, dan dia tampak sedikit gila. Seperti yang dikatakan Ling Shan, begitu kendali seseorang atas kekuatannya mencapai tingkat tertentu, tidak akan menjadi masalah bagi seseorang untuk melawan seseorang dari alam yang lebih tinggi. Bagus. Saya akan membiarkan Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan. Dalam kegembiraannya, Wang Chen berteriak keras. 18 telapak gelombang yang tumpang tindih. Dia tanpa basa-basi menampilkan 18 telapak gelombang yang tumpang tindih, dan kekuatan 6.500 kg meledak. Jika dikendalikan, kekuatan fisiknya bisa mencapai level 4.000 kg. Telapak tangan bertabrakan seperti ombak, melonjak tanpa henti. Langit dipenuhi bayangan palem yang membombardir eksentrik. Gemuruh. Benturan kepalan tangan dan telapak tangan seperti sambaran petir. Setelah Wang Chen menampilkan 18 telapak gelombang yang tumpang tindih, Mat Man juga menampilkan jurus terkuatnya. Keduanya bertabrakan dengan sengit. Setelah serangkaian ledakan, keduanya dengan cepat mundur, tampak malu. Sial, bos. Apakah kamu manusia? Aku tidak berkelahi lagi. Tidak lagi. Sial, apa yang kamu pelajari beberapa hari terakhir ini? Melihat Wang Chen hendak menerkamnya lagi, eksentrik dengan cepat berteriak agar dia berhenti. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa dia bukanlah satu-satunya yang menjadi gila. Kegilaan Wang Chen dalam pertempuran bahkan lebih mengerikan daripada kegilaannya. Ketika dia memikirkan hal ini, dia memiliki tatapan aneh di matanya. Hanya dalam beberapa hari, Wang Chen telah meningkat pesat. Benar-benar tidak terbayangkan. Bos, apakah kamu berhasil menembus peringkat tiga seniman bela diri sejati? Atau prajurit sejati tingkat empat? Lalu, dia bertanya dengan nada enggan. Tidak. Saya masih seorang artis bela diri sejati peringkat dua, saya seharusnya mendekati peringkat tiga. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen menekan kegelisahan di tubuhnya dan berkata. Darahnya mendidih dan hatinya fanatik, membuatnya ingin bertarung lagi. Tentu saja, dia juga tahu bahwa tidak akan ada hasil yang baik jika ini terus berlanjut. Meskipun sepertinya dia menemui jalan buntu dengan eksentrik dan bahkan sedikit lebih unggul. Namun, ini karena eksentrik menahan diri. Bahkan tanpa pengekangan, masih ada perbedaan besar antara artis bela diri sejati peringkat dua dan artis bela diri sejati peringkat lima. Saat pertempuran berlanjut, energi esensi sejati keduanya akan terus dikonsumsi. Bagaimana energi esensi sejati dari artis bela diri sejati peringkat dua bisa dibandingkan dengan energi esensi sejati dari artis bela diri sejati peringkat lima. Hasil akhirnya hanyalah kegagalan setelah energi esensi sejati seseorang abis. Sial, bos. Kamu bukan manusia. Kamu benar-benar bukan manusia. Kamu terlalu sakit. Apakah ada artis bela diri sejati peringkat dua seperti Anda? Bagaimana seniman bela diri sejati peringkat tiga, seniman bela diri sejati peringkat empat, dan kami seniman bela diri sejati peringkat lima dapat menanggungnya? Ini pukulan yang terlalu berat. Mendapat jawaban Wang Chen, eksentrik mengeluh keras. Itu sangat lucu. Tidak, peringkat dua artis bela diri sejati. Bos, kamu. Kamu belum menguasai kendali kekuatan, kan? Kemudian, seolah memikirkan sesuatu, eksentrik tiba-tiba melompat dan bergegas ke sisi Wang Chen dan bertanya dengan keras. Jika dia tidak menerobos, hanya ada satu kemungkinan. Wang Chen telah menguasai kendali kekuatan dan mampu menggunakan dan mengendalikannya dengan terampil dalam pertempuran, mengerahkan kekuatan tempur terbesar. Memikirkan hal ini, mata eksentrik dipenuhi dengan keterkejutan. Kontrol kekuatan. Seberapa mengerikannya ini? Artis bela diri sejati peringkat dua sudah bisa mengendalikan kekuatan mereka dengan terampil. Ini jelas merupakan keberadaan yang tidak normal. Sudah dianggap sangat baik bagi orang biasa untuk dapat mempelajari pengendalian kekuatan ketika mereka memasuki jajaran seniman bela diri. Saya baru saja memulai, saya belum bisa mengendalikannya dengan terampil. Menghadapi eksentrik, Wang Chen tidak menyembunyikan apapun. Dengan satu kalimat, eksentrik hampir tersandung. Dia menatap Wang Chen dengan mata terbelalak, tidak normal. Kamu terlalu tidak normal. Bukan manusia? Jelas bukan manusia. Astaga, biarkan sambaran petir menyambar orang yang seharusnya tidak ada di dunia ini. Setelah mendapat konfirmasi, eksentrik memukul dadanya dan menghentakkan kakinya. Matanya menunjukkan ekspresi iri dan cemburu yang tak terselubung. Ketinggian macam apa ini dalam hal pengendalian kekuatan? Dia telah melangkah ke seni bela diri tingkat menengah. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan prajurit biasa. Orang awam tidak akan mampu mencapai hal ini tanpa satu atau dua tahun. Ini membutuhkan pemahaman ekstrim tentang diri sendiri, kendali kekuatan sihir di setiap otot tubuh, dan kendali waktu ledakan kekuatan terakhir. Semuanya membutuhkan kontrol yang tepat. Orang biasa hanya bisa melakukan ini setelah mencapai level seniman bela diri, tapi Wang Chen sudah bisa melakukannya sekarang. Harus dikatakan bahwa dia memang monster. Tidak, aku juga harus mempercepat langkahku. Sial, jika aku mengetahuinya lebih awal, aku akan menghabiskan lebih banyak waktu di area ini. Bos, tunggu aku, aku akan segera menyusulmu. Setelah beberapa saat, eksentrik mengerutkan kening dan berkata dengan tergesa-gesa, lalu berbalik dan berlari ke kejauhan. Dari kelihatannya, dia telah belajar dari pengalaman menyakitkan tersebut dan memutuskan untuk berkultivasi dengan benar. Melihat punggung eksentrik, Wang Chen tersenyum pahit. Orang ini. Anak ini tidak biasa. Cek cek cek. Untuk bisa bersentuhan dengan level ini, sepertinya dia memiliki tingkat pengetahuan tertentu. Sepertinya ada ahli di belakangnya. Pada saat ini, Lin Zhan juga muncul di samping Wang Chen, bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat ke arah yang ditinggalkan eksentrik. Pengendalian kekuatan telah meningkat ke tingkat seni bela diri yang relatif tinggi. Sekalipun orang awam mengetahui hal ini, mereka tidak akan tahu bagaimana melakukannya. Namun, eksentrik mengetahui dan mengetahui misteri di baliknya. Dia pasti dibimbing oleh seorang ahli. Mendengar kata-kata Lin Zhan, Wang Chen tidak mengerutkan kening. Baru kemudian dia menyadari ini. He he, baiklah, jangan banyak berpikir nak. Jadi bagaimana jika dia memiliki seseorang untuk membimbingnya? Bagaimana saya bisa lebih buruk dari orang-orang itu? Orang-orang itu, saya sungguh tidak menyukai mereka. Jangan khawatir, dengan bimbingan saya, anak itu tidak akan bisa melampaui Anda. He he, terus berlatih. Jalanmu masih panjang. Melihat ekspresi kontemplatif Wang Chen, Lin Zhan tertawa. Mendengar kata-kata Lin Zhan, Wang Chen tersenyum pahit, menarik nafas dalam-dalam, berbalik, dan berlatih lagi. Dalam beberapa hari berikutnya, eksentrik menderita. Setiap hari, dia diseret oleh Wang Chen ke ruang terbuka ini untuk berkompetisi. Setiap saat, eksentrik akan berteriak dengan enggan sebelum dia berhenti. Dan ruang terbuka yang awalnya sepi ini menjadi hidup karena pertarungan antara dua orang tersebut, menjadi tidak bisa dikenali. Dalam pertarungan dengan eksentrik, kemajuan Wang Chen terlihat jelas. Dalam beberapa hari, kendali kekuatannya telah mencapai tingkat yang baru. Dia semakin dekat dengan tujuan tahap pertama, mengendalikan tujuh tingkat kekuatan substansial. Pada saat yang sama, dengan pelatihan hari ini, dia samar-samar sudah merasakan panggilan dari tingkat seniman bela diri sejati peringkat tiga, dan waktu untuk menerobos tepat di depannya. Ketika dia merasakan belenggu itu lagi, Wang Chen akhirnya mulai menerobos ke peringkat tiga tingkat seniman bela diri sejati. Di dalam kamar, Wang Chen duduk bersila, energi esensi sejati di tubuhnya melonjak, menyebar ke setiap sudut tubuhnya dengan dantiannya sebagai pusatnya. Mengikuti rute sirkulasi teknik Kaisar Naga, energi esensi sejati langsung mendominasi. Energi esensi sejati yang melonjak seperti sungai yang begelombang, memancarkan aura tirani di meridiannya. Saat kultivasi berlanjut, energi esensi sejati mulai berubah secara bertahap. Memasuki jajaran seniman bela diri sejati, membuka dantian bawah, dan memasuki ranah pemurnian energi menjadi jiwa. Memurnikan energi menjadi jiwa adalah tahap kedua dari kultivasi setelah tahap pertama pemurnian tubuh, menyempurnakan esensi menjadi ki dan memadatkan energi esensi sejati. Yang disebut pemurnian energi ke jiwa, sesuai dengan namanya, didasarkan pada pemurnian esensi menjadi ki, menggabungkan energi esensi sejati dan roh, sehingga energi esensi sejati kembali ke tahap penanaman roh. Poin utamanya adalah menggunakan kesadaran untuk mengatur distribusi dan sirkulasi ki batin untuk memperkuat semangat. Dan pencapaian masa depan seorang seniman bela diri terkait erat dengan semangat. Yang disebut roh adalah keberadaan kekuatan spiritual. Sekarang, kekuatan spiritual Wang Chen jauh lebih kuat daripada saat dia berada dalam tahap pemurnian tubuh. Perwujudan paling langsung dari kekuatan spiritual yang kuat adalah menjadi lebih peka terhadap lingkungan sekitar, dan pada saat yang sama, pengendalian energi esensi sejati dalam tubuh menjadi lebih tepat dan teliti. Hal lainnya adalah hal itu membuat orang lebih energi. Setelah penanaman energi pemurnian menjadi jiwa selesai, roh yang terkondensasi dapat mencapai tujuan memperpanjang hidup dan memperlambat proses penuaan. Energi esensi sejati dalam tubuh terus meningkat, dan pada saat yang sama, menyatu ke dalam kekuatan spiritual, memurnikan jiwa. Mengikuti sirkulasi, energi esensi sejati terus berkembang, dan roh terus mengembun. Selangkah demi selangkah, dia maju menuju peringkat tiga tingkat seniman bela diri sejati. Proses ini berlangsung selama satu jam penuh sebelum akhirnya stabil, dan kekayaan energi esensi di dunia luar mulai menghilang. Setelah beberapa saat, Wang Chen menghirup udara keruh, dan perlahan membuka matanya, cahaya terang berkedip. Seniman bela diri sejati peringkat tiga, berdiri, Wang Chen mengepalkan tinjunya, dan bergumam pada dirinya sendiri dengan puas. Masuk ke peringkat tiga seniman bela diri sejati tanpa bahaya apapun jelas merupakan berita terbaik bagi Wang Chen saat ini. 159. His, kamu benar-benar sudah memutuskan. Malam itu gelap dan berangin. Sebuah suara yang dalam datang dari salah satu ruangan di gerbang dalam sekolah Singchen. Melihat dua orang di depannya, tetua agung menarik nafas dalam-dalam dan mengerutkan kening. Saya sudah memutuskan. Seorang pria berkulit putih berdiri di depan tetua agung berkata dengan serius. Saya juga. Di samping pria itu, seorang gadis muda berpakaian kuning muda menganggup dan menjawab. Liu Yuan Xi, kamu seharusnya menjadi yang mulia sekarang, kan? Tetua pertama bertanya pada pria berpakaian putih di depannya. Pria di depannya adalah Liu Yuan Xi, seorang jenius langka di sekolah Singchen. En, Liu Yuan Xi tersenyum saat berbicara tentang kekuatan ini. Dia jelas bangga dengan prestasinya. Setelah mendengar jawabannya, tetua pertama berhenti dan tersenyum pahit. Dia baru berusia 20 tahun, tapi dia sudah mencapai level ini. Liu Yuan Xi memang seorang jenius yang langka. Yang mulia berusia 20 tahun harus menjadi salah satu yang terbaik di seluruh benua. Itu sangat memuaskan. Xinian, kenapa kamu pergi begitu cepat? Dia menoleh ke Liu Xinian dan bertanya. Gadis di samping Liu Yuan Xi adalah Liu Xinian. Iya, Liu Xinian berkata dengan lembut setelah ragu-ragu beberapa saat. Suaranya sangat lembut dan sulit didengar. Yuan Xi telah menjadi yang mulia. Saatnya berangkat. Kenapa kamu pergi begitu cepat? Orang-orang tua di keluargamu itu, keluh tetua agung sambil mengerutkan kening. Aku pergi sendiri, Liu Xinian menjelaskan. Mendengar ini, tetua agung menjadi semakin bingung. Dia menatap Liu Xinian dalam-dalam, lalu menoleh ke Liu Yuan Xi, seolah dia menanyakan sesuatu. Liu Yuan Xi tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak tahu. Apakah Wang Chen mengganggumu? Tetua agung bertanya sambil tersenyum pahit. Dia baik-baik saja, dia tidak menggangguku. Aku ingin pergi sendiri. Liu Xinian berusaha melindunginya. Kalian berdua, mendengar ini, tetua pertama tidak tahu harus berkata apa. Melihat mereka berdua, dia menghela nafas panjang dan menundukkan kepalanya dalam diam. Suasana di dalam ruangan seakan membeku dalam sekejap. Mereka bertiga berdiri di sana dengan tenang, dan satu-satunya yang bisa mereka dengar hanyalah deru angin dingin yang datang dari luar jendela. Karena kalian semua sudah memutuskan, ini satu-satunya cara. Begitu dia kembali dari tingkat tubuh surgawi, dia akan kembali. Sampaikan salamku pada orang-orang tua itu. Anda sebaiknya memikirkannya dengan hati-hati. Terutama Xinian, tidak ada gunanya bagimu untuk kembali sekarang. Anda sebaiknya tinggal di sini dan bermain selama dua tahun. Orang-orang tua di keluargamu tidak akan memaksamu gelombang lagi pula, bukankah si kecil Wang Chen juga ada di sini. Setelah sekian lama, tetua agung menghela nafas dengan emosi. Kalau begitu kita pergi dulu. Liu Xinian berkata dengan suara rendah setelah mendengar kata-kata tetua agung. Tetua pertama melambaikan tangannya dan mendesah, pergi. Pada saat ini, hatinya dibebani kecemasan, dan alisnya berkerut. Melihat mereka berdua pergi, dia menghela nafas lama di dalam kamar. Liu Yuan Xi'u adalah seorang jenius sekali dalam satu abad. Liu Xinian sama berbakatnya dengan Liu Yuan Xi'u. Keduanya benar-benar jenius. Namun, baru saja, mereka berdua datang ke sini dan mengatakan bahwa mereka berencana untuk meninggalkan sekte dan kembali ke klan mereka setelah kembali dari tingkat tubuh surgawi. Menghadapi permintaan seperti itu, setelah keterkejutan awal, tetua agung tidak tahu harus berkata apa. Bagaimanapun, identitas kedua orang ini lebih istimewa. Hanya dia, tetua kedua, dan pemimpin sekte yang tahu mengapa mereka memasuki sekolah Xin Chen. Identitas mereka baru diketahui ketiganya kemudian. Keduanya hanya tinggal nama di sekolah Xin Chen, dan hanya akan berkultivasi di sini selama beberapa tahun. Penatua agung sangat jelas tentang ini. Namun, dia tidak pernah menyangka hari keberangkatan mereka akan tiba secepat ini. Meskipun dia tahu bahwa mereka berdua akan meninggalkan sekolah Xin Chen suatu hari nanti, pada saat ini, tetua agung merasa sedikit enggan. Bagaimanapun, mereka telah melihat bakat Liu Yuan Xi'u dan Liu Xinian. Mereka adalah orang-orang jenius yang jarang terlihat dalam satu abad. Orang seperti ini mungkin dapat memimpin sekolah Xin Chen kembali ke puncaknya, dan setelah beberapa dekade, memimpin sekolah Xin Chen kembali ke Benua Tengah. Dan bakat Liu Xinian tidak kalah dengan Liu Yuan Xi'u, dan dia juga memiliki garis keturunan itu. Bagaimana prestasi masa depan orang seperti itu bisa rendah? Liu Yuan Xi'u telah masuk dalam jajaran yang mulia seniman bela diri dan ingin kembali. Hal ini dapat dimengerti. Lagipula, ketika mereka pertama kali datang, klan mereka mengatakan bahwa mereka yang mencapai yang mulia seniman bela diri harus kembali ke klan mereka. Dan Liu Xinian, seorang seniman bela diri sejati peringkat enam, pergi begitu saja. Memikirkan klan ini, tetua agung menghela nafas lagi. Klan itu seperti singa, dan sekolah Xin Chen mereka tidak berdaya. Kalau tidak, mereka akan menahan mereka berdua di sini meskipun mereka harus mempertaruhkan nyawa. Setelah sekian lama, tetua agung menghela nafas. Huh, sayang sekali. Kau akan kembali secepat ini. Sudahkah Anda memutuskan? Di luar rumah, melihat Liu Xinian di sampingnya, Liu Yuan Xi'an bertanya dengan prihatin. Ada ekspresi lembut yang langka, dan tidak ada lagi temperamen dingin di masa lalu. Ya, aku akan kembali. Liu Xinian menghela nafas. Karena Wang Chen, apakah dia mengganggumu? Sambil mengerutkan kening, Liu Yuan Xi'an menunjukkan sedikit kemarahan. Tidak, dia sangat baik. Saya sudah mengatakannya sebelumnya. Saya ingin kembali, melihat Liu Yuan Xi'an seperti ini. Liu Xinian dengan cepat berkata. Dia takut Liu Yuan Xi'an akan menimbulkan masalah bagi Wang Chen. Lalu mengapa? Bukankah kamu selalu tidak suka kembali ke klan? Tahun lalu, klan meminta Anda untuk kembali, tetapi Anda tidak ingin kembali. Tahun ini, Xin, R, Anda tahu, situasi klan sangat rumit. Setelah kembali, kamu tidak akan bisa hidup seperti ini. Liu Yuan Xi'an sedikit cemas. Seringkali, semakin besar klannya, semakin rumit pula klannya. Gejolak internal bergejolak, dan bahaya mengintai di mana-mana. Aku ingin kekuatan, terlalu melelahkan baginya untuk sendirian, dan hatinya terlalu pahit. Saya ingin membantunya, aku tidak ingin melihatnya seperti ini. Hanya setelah kembali saya dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan saya, dan hanya dengan begitu saya dapat memiliki kekuatan sendiri untuk membantunya. Omong-omong, Liu Xin'an melihat ke langit malam dan bergumam pada dirinya sendiri, tapi matanya sangat tegas. Dengan sedikit kengganan, dengan sedikit sikap keras kepala. Itu adalah laki-laki yang belum dewasa, namun ia memikul terlalu banyak beban di pundaknya, membuatnya tidak mampu meluruskan punggungnya, dan ia berada dalam kondisi depresi. Ada terlalu banyak musuh kuat yang menunggunya di depannya. Dia tidak ingin melihatnya bertarung sampai mati, dia tidak ingin melihatnya terluka, dan dia tidak ingin dia mengalami hari kegilaan itu lagi. Jadi, dia membutuhkan kekuatan. Dia ingin membantunya, itu sebabnya dia membuat pilihan ini. Meski enggan, mereka harus berpisah. Perpisahan singkat bisa ditukar dengan jangka waktu yang lebih lama. Kamu sudah memutuskan, Anda ingin pergi ke sana. Untuk dia, apakah itu layak? Mendengar kata-kata Liu Xinian, Liu Yuan Xiou mengerutkan kening, dan bertanya dengan suara rendah. Itu sangat berharga. Biarpun itu gunung pedang atau lautan api, itu sepadan. Selama dia baik-baik saja, itu sepadan. Liu Xinian berkata dengan lemah sambil tersenyum manis. Kamu, apakah kamu bersedia? Akan menjadi apa dia dalam beberapa tahun? Akankah dia masih mengingatmu? Liu Yuan Xiou bertanya dengan cemas. Tidak, dia tidak akan berubah. Dia berkata bahwa dia akan memikirkanku. Saya percaya padanya. Saat ini, Liu Xinian masih seorang gadis kecil, dan hanya ada sosok itu di hatinya. Hai, baiklah kalau begitu. Besiaplah, kami akan kembali setelah alam tubuh surgawi terbuka. Apakah dia tahu? Liu Yuan Xiou terus bertanya. Aku tidak tahu. Aku tidak ingin dia tahu sekarang. Tunggu sampai dia memasuki pelataran dalam. Liu Xinian berkata dengan lembut. Setelah hening lama, Liu Yuan Xiou melanjutkan, tetapi keluarga. Jika mereka mengetahui keberadaannya, Anda tahu apa yang akan dilakukan keluarga? Jika kamu tidak mengatakannya, tidak akan ada yang tahu. Bahkan jika mereka tahu, lalu kenapa? Apakah mereka berani menyentuh laki-laki saya? Aku akan membunuh siapapun yang berani menyentuhnya. Saat dia mengucapkan kalimat terakhir, niat membunuh tiba-tiba muncul dari mata Liu Xinian, yang mengejutkan Liu Yuan Xiou. Melihat Liu Xinian di depannya, sepertinya dia tidak mengenalinya. Dia telah berubah terlalu banyak. Mengambil nafas dalam-dalam, Liu Yuan Xiou tahu bahwa Liu Xinian di depannya sekarang bukan lagi gadis kecil yang bertingkah seperti anak manja. Dia telah dewasa. Aku pergi dulu. Jangan beritahu Wang Chen tentang ini, atau aku tidak akan memaafkanmu. Melihat Liu Yuan Xiou, Liu Xinian meninggalkan kata-kata ini dan berjalan ke depan. Wang Chen, he he, aku tidak menyangka. Saya harap Anda bisa bertahan. Jika kamu mengecewakan siner, aku, Liu Yuan Xiou, pasti akan membunuhmu. Melihat punggung Liu Xinian di malam hari, Liu Yuan Xiou menghela nafas. Lalu dia bergumam pada dirinya sendiri, nadanya sangat dingin. Malam yang membosankan, malam yang tidak mencolok, memiliki sedikit rasa dingin karena keputusan kedua orang tersebut. Saat ini, di kamarnya, Wang Chen masih rajin berkultivasi, tidak menyadari apa yang telah terjadi. Kekuatan batin sejati di tubuhnya melonjak, dan dia akhirnya berhasil menembus peringkat seniman bela diri sejati peringkat tiga. Kekuatannya sekali lagi mengalami kemajuan besar. Dia berdiri dan melancarkan dua pukulan ke udara. Merasakan kekuatannya sendiri, dia memperlihatkan ekspresi puas. Sekarang, dengan bantuan mantra naga kekaisaran, tubuhnya telah diperkuat kembali. Kekuatannya sendiri telah mencapai lebih dari 6.000 jin, tidak kalah dengan seniman bela diri sejati peringkat empat biasa, dan bahkan sedikit lebih kuat. Setelah 18 telapak gelombang yang tumpang tindi ditumpangkan, dia bisa mengerahkan kekuatan sekitar kian jin, sebanding dengan kekuatan seniman bela diri sejati peringkat enam. Bola cahaya cian kecil mengembun di tangannya. Itu adalah ledakan cahaya cian. Dengan terobosan ini, ledakan cahaya cian milik Wang Chen sekali lagi dapat memadatkan kekuatan enam lapis kekuatan batin sejati. Namun ledakan cahaya cian enam lapis ini tidak hanya sedikit lebih kuat dari enam lapis ledakan cahaya cian saat dia berada di tahap pemurnian tubuh. Itu bahkan melebihi kekuatan penuh seniman bela diri sejati peringkat sembilan biasa. Dengan jurus ini, Wang Chen bisa dikatakan sebagai orang terkuat di bawah seniman bela diri sejati. Tentu saja, premisnya adalah dia bisa menggunakannya. Yang membuatnya menyesal adalah telapak tangan gelombang yang tumpang tindi tidak mengalami kemajuan sedikitpun. Dia masih hanya bisa menggunakan delapan belas telapak gelombang yang tumpang tindi, tapi kekuatannya jauh lebih besar dari sebelumnya. Sedangkan untuk sembilan belas lapisan telapak gelombang yang tumpang tindi atau bahkan lebih tinggi, tubuhnya belum mencapai persyaratan itu, dan dia harus terus berkultivasi. Dengan penguasaan telapak tangan gelombang yang tumpang tindi, Wang Chen semakin terkejut. Bagaimana ini masih merupakan seni bela diri kelas mistik kelas menengah? Setelah mencapai delapan belas telapak tangan gelombang yang tumpang tindi, ia hampir mencapai puncak seni bela diri kelas mistik tingkat tinggi. Itu hanya berjarak sedikit dari seni bela diri kelas bumi. Bagaimana jika dia berkultivasi ke tingkat yang lebih tinggi di masa depan? Dia tidak berani membayangkan. Sepertinya dia benar-benar mengambil harta karun. 160. Dengan datangnya liburan di akhir tahun dan awal tahun baru, sekolah Sing Chen tampak menjadi tempat yang harmonis. Darah dan api di masa lalu lebih sedikit, dan ada sedikit ketenangan. Faktanya, beberapa orang yang kehilangan hak untuk memasuki sekte dalam dan memasuki tingkat tubuh surgawi telah meninggalkan sekolah Sing Chen terlebih dahulu dan kembali ke klan mereka sendiri untuk menikmati liburan langka. Meskipun sekolah Sing Chen biasanya merekrut anak-anak yang berusia sekitar 5 tahun dari benua tersebut dan mulai diasuh sejak usia muda, bukan berarti orang-orang ini tidak memiliki rumah atau kerabat. Ini hanyalah fitnah yang dilakukan oleh orang-orang dari jalan lurus terhadap sekte setan di sekolah Sing Chen. Semua orang ini memiliki rumah dan kerabat sendiri. Hanya saja mereka telah menerima pelatihan sekolah Sing Chen sejak usia muda, dan secara resmi menjadi bagian dari sekolah Sing Chen setelah mencapai tubuh gabungan tingkat tinggi. Faktanya, tidak ada kekurangan anggota klan besar di antara mereka. Misalnya, orang-orang seperti Liu Xin Yan dan Liu Yuan Xiu. Dan setiap tahun, mereka diizinkan kembali ke klan mereka untuk berkumpul kembali selama liburan. Tentu saja, mungkin itu juga karena reputasi sekolah, tetapi jumlah anggota klan di sekolah Sing Chen jauh lebih sedikit dibandingkan dengan mereka yang berasal dari jalan lurus. Sebagian besar anggotanya adalah orang biasa. Bagaimanapun, klan besar itu tidak akan mau menerima pertempuran darah dan api seperti itu, dan tidak akan tega membiarkan anak-anak mereka datang ke tempat ini untuk mengalami ujian hidup dan mati seperti itu. Ketika orang-orang itu pergi, sekolah Sing Chen secara bertahap menjadi semakin damai. Namun, mulai hari ini dan seterusnya, sekolah Sing Chen kembali menjadi hidup. Karena seleksi sekte dalam akan dimulai pada hari berikutnya, semua orang mulai bersemangat sehari sebelumnya. Seleksi sekte dalam diadakan setahun sekali. Pembukaan tingkat tubuh surgawi diadakan setiap dekade sekali, dan pemandangan seperti itu bukanlah sesuatu yang sering terlihat. Semua orang menebak siapa yang bisa lolos seleksi dan masuk sekte dalam kali ini. Wang Chen, Suan Yu, dan Ke R secara mengesankan adalah tiga kandidat paling populer. Topik ketiga orang ini sekali lagi menjadi hidup, terutama Wang Chen, pria yang baru masuk sekolah Sing Chen selama beberapa bulan. Jika dia bisa lulus ujian sekte dalam kali ini dan memasuki sekte dalam, maka dia akan menjadi orang yang menghabiskan waktu tersingkat dalam sejarah untuk memasuki sekte dalam. Durasinya empat bulan. Liu Yuan Siu, yang dikenal sebagai seorang jenius sekali dalam satu abad, telah menghabiskan setengah tahun untuk memasuki sekte dalam dari sekte luar. Wang Chen bahkan lebih gila darinya. Wang Chen tidak memperhatikan komentar dan spekulasi dunia luar. Dia mengabdikan dirinya untuk berkultivasi. Bagi dia saat ini, kekuatan adalah yang paling penting. Tidak peduli apa yang orang lain katakan. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Dia harus pergi ke keluarga Luo di kota Tian Feng sesegera mungkin. Waktu tidak menunggu siapapun. Matahari mulai terbenam. Gemuruh yang terjadi di atas lapangan akhirnya mulai meredah. Di ruang terbuka, Wang Chen dan Matman sedang duduk di tanah, terengah-engah. Orang cabul. Bos, kamu benar-benar mesum. Seniman bela diri sejati tiga alam. Astaga, kamu benar-benar aneh. Orang gila itu meraung berlebihan sambil menatap Wang Chen. Selama beberapa hari terakhir, dia diseret oleh Wang Chen untuk berkonfrontasi dan bertarung dengannya. Orang yang suka berperang seperti Matman tentu saja senang melakukannya, tapi setiap kali mereka bertempur, dia akan selalu menderita pukulan telak. Terutama hari ini, ketika dia bertarung dengan Wang Chen lagi, dia benar-benar tertekan. Ini membuatnya semakin terkejut dan tidak mau di saat yang bersamaan. Di saat yang sama, dia bahkan lebih terkejut. Saat itu, ketika dia pertama kali bertemu Wang Chen, dia masih dikecam oleh Midnight. Situasinya genting, dan pada saat itu, Matman muncul. Dia pernah membantu Wang Chen. Itu mungkin pertama kalinya mereka berdua bertemu. Pada saat itu, kekuatan Wang Chen hanya berada di alam penyempurnaan tubuh peringkat sembilan. Sekarang, hanya dalam dua bulan, dia benar-benar telah mencapai artis bela diri sejati peringkat tiga yang menakutkan. Peningkatan dalam dua bulan seperti ini benar-benar tidak normal. Sungguh sulit dipercaya. Dengan kekuatan artis bela diri sejati peringkat tiga, ditambah dengan kontrol kekuatan Wang Chen yang semakin mahir, bahkan jika Matman menggunakan kekuatan penuhnya, dia tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Peringkat tiga seniman bela diri sejati. Cek cek cek, bos, kamu kaya sekarang. Saya pikir tidak ada ketegangan dalam pemilihan pelataran dalam besok. He he, kamu pasti ikut. Tampaknya hanya kamu, Suanyu, dan KR yang punya harapan. Besok, beri mereka pelajaran yang baik dan biarkan mereka melihat kekuatanmu. Menakut-nakuti orang-orang itu. Memikirkan hal ini, orang gila menjadi bersemangat lagi. Kemajuan Wang Chen seolah-olah itu adalah kemajuannya sendiri, dan dia sangat bahagia. Besok, akhirnya sampai di sini. Wang Chen menyipitkan matanya sedikit saat dia melihat sisa-sisa matahari terbenam dan bergumam pada dirinya sendiri. Ayo pergi, saatnya untuk kembali. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba melompat dari tanah dan berkata. Kemudian, dia menepuk-nepuk debu dari pantatnya dan berjalan kekejauhan. Di bawah terik matahari, sosoknya yang sangat panjang menyebabkan Matman di belakangnya sedikit melamun. Bos telah bekerja keras, sepertinya keluarga Luo akan menderita. He he, aku juga harus bekerja keras, aku tidak boleh membiarkan bos kehilangan muka, bagaimana anak buah bos bisa jahat. Keluarga Luo, tunggu aku, bos dan aku akan datang dan meratakanmu segera. Keluarga kecil Luo juga berani pamer di sini. Orang gila itu mengerutkan bibirnya dan berkata dengan nada menghina. Tapi Liu Xinian sepertinya sedang dalam masalah. Cek cek cek, aku ingin tahu apakah bos akan mengambil tindakan terlalu keras setelah dia pergi kali ini. Tapi orang-orang tua di keluarganya juga sedikit bermasalah. Sungguh memusingkan. Orang gila itu mengerutkan bibirnya dan memikirkan Liu Xinian, lalu bergumam pada dirinya sendiri dengan muram. Malam berangsur-angsur menyelimuti seluruh daratan, dan angin dingin bertiup lembut dan menderu-deru. Di bawah langit malam, dua sosok bersandar satu sama lain saat mereka berjalan maju perlahan. Ketika kedua tangan dihubungkan bersama, seolah-olah keduanya menghubungkan langit dan bumi, menghubungkan ribuan tahun, dan menghubungkan seluruh dunia. Merasakan kehangatan dari telapak tangan Wang Chen, mulut kecil Liu Xinian menunjukkan senyuman manis. Selama mereka berpegangan tangan seperti ini, seolah-olah mereka memiliki seluruh dunia. Selama tangan itu membimbingnya, dunianya tidak akan gelap. Saat hubungan mereka menjadi lebih harmonis, Wang Chen tidak lagi pendiam, dan berpegangan tangan tidak lagi canggung. Sebaliknya, dia sudah terbiasa dengan kulit lembut seperti itu. Mungkin suatu hari nanti, jika dia kehilangan sosok ini di sisinya, dia akan menjadi tidak terbiasa dengannya. Menarik nafas dalam-dalam, Liu Xinian memandang Wang Chen, dan berkata dengan lemah, besok adalah pemilihan sekte dalam. Sejak dia memutuskan untuk kembali ke klan setelah kembali dari tingkat tubuh surgawi, dia tahu bahwa setiap hari yang berlalu berkurang satu hari, dan setiap detik berlalu berkurang satu detik. Berapa lama perasaan ini akan kembali? Dia tidak yakin. Jangan khawatir, tidak ada lagi lawan di sekte luar sekarang. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen berkata sambil tersenyum, penuh percaya diri. Di sekte luar, setelah Liu Xinian, Wei Feng, dan Taiming, seniman bela diri sejati peringkat 3, pergi, dia memang tidak memiliki lawan lagi. Bahkan tidak ada satupun seniman bela diri sejati peringkat 5, jadi siapa yang bisa menghentikan langkahnya? Bahkan jika itu adalah seniman bela diri sejati peringkat 5, lalu kenapa? Orang gila saat ini masih belum bisa menghentikan langkahnya. Saya mendengar dari matman bahwa Anda telah menjadi seniman bela diri sejati peringkat 3. Sangat kuat, jauh lebih kuat dari Siner. Melihat Wang Chen di sampingnya, Liu Xinian berkata dengan lembut, matanya penuh cinta dan kengganan. Iya, seniman bela diri sejati peringkat 3. Wang Chen berkata dengan suara rendah. Seniman bela diri sejati peringkat 3, kekuatan ini masih terlalu jauh dari tujuannya. Iya, Siner percaya bahwa kamu adalah yang terkuat. Segera, Anda akan melampaui kami semua. Grand Elder berkata bahwa Anda memiliki potensi besar. Melihat ekspresi kecewa Wang Chen, Liu Xinian menghiburnya. Jika aku benar-benar harus pergi suatu hari nanti, apakah kamu akan merindukanku? Maukah kamu datang mencariku? Kemanapun aku pergi, temukan aku. Wanita selalu sentimental. Setelah beberapa saat, Liu Xinian menundukkan kepalanya dan bertanya. Saya akan, bahkan surga dan neraka tidak bisa menghentikanku. Wang Chen berkata dengan pasti. He he, mendengar ini, Liu Xinian tertawa dari lubuk hatinya. Dengan kata-katanya, apapun yang dia lakukan, itu sepadan. Baginya, lalu bagaimana jika dia sedikit menderita? Memikirkan hal ini, mata Liu Xinian menjadi lebih bertekad. Jauh di tengah malam, Wang Chen kembali ke kamarnya dan berkultivasi tanpa istirahat. Saat dia membuka matanya lagi, hari sudah pagi. Itu adalah hari pemilihan pelataran dalam tahunan. Pada hari ini, sekolah Xing Chen benar-benar ramai. Orang-orang datang dan pergi, dan baik anggota pengadilan dalam maupun luar berkumpul. Itu adalah tempat yang ramai. Bahkan jika beberapa orang mau tidak mau kembali dulu, sebagian besar tetap di sini, menunggu seleksi pelataran dalam dimulai, menunggu pembukaan alam tubuh surgawi. Melihat langit cerah di luar rumah, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan menunjukkan senyuman yang menggugah pikiran. Nak, he he, kesempatannya ada di sini. Ini adalah langkah pertama, dan alam tubuh surgawi adalah langkah kedua. Anda harus memahaminya dengan baik. Lin Zhan muncul di samping Wang Chen dan berkata, Benar, hari ini baik-baik saja kan? Letakkan pedang panjang itu dan ambil cuti. He he, kita lanjutkan besok. Saat dia berbicara, Lin Zhan menunjuk ke pedang panjang merah di punggung Wang Chen. Mendengar ini, Wang Chen memutar matanya. Sejak pedang besar ini muncul, Lin Zhan meminta Wang Chen untuk membawanya di punggungnya, mengatakan bahwa itu untuk melatih tubuhnya. Siapa yang tahu alasan sebenarnya? Pada awalnya, dia diizinkan untuk meletakkannya selama pertempuran. Sekarang, dia harus membawanya bahkan saat berkelahi dan tidur, yang sungguh membuat pusing. Namun, hal itu bukannya tanpa efek. Wang Chen menemukan bahwa begitu dia meletakkan pedang besar itu, tubuhnya akan langsung menjadi seringan burung layang-layang, dan tubuhnya akan menjadi lebih lincah. Masih sangat objektif untuk tiba-tiba meledak setelah sekian lama ditekan. Dan dengan periode pelatihan ini, Wang Chen juga perlahan beradaptasi dengan beban seperti ini, jadi dia tidak merasakan banyak hal. Pada saat ini, ketika dia tiba-tiba meletakkan pedangnya, dia langsung merasa seolah-olah seluruh tubuhnya akan melayang, dan itu sangat nyaman. Panggilan orang gila datang dari luar rumah, dan Wang Chen tidak tahu harus tertawa atau menangis. Orang ini benar-benar memperhitungkan waktunya. Haha, bos, pemilihan pelataran dalam telah dimulai. Kali ini, kamu harus membangun kekuatanmu dengan benar. Cek, 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 entah apa yang akan dipikirkan orang-orang itu saat melihat kekuatanmu. Dia berkata dengan penuh semangat, matanya penuh antisipasi. Sekarang, setelah Wang Chen menunjukkan kekuatannya, keributan macam apa yang akan terjadi? Tampaknya tidak ada ketegangan dalam pemilihan pelataran dalam. Jangan lupa subscribe untuk menambah sini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.